Tales of Herding God Season 37 Bab 361, Menguji Meriam Ketika Kinmu datang ke bengkel, dia melihat Suseng Hua dengan celemek. Ini untuk mencegah percikan api membakar pakaiannya. Namun, juba awalnya yang cerah telah lama menjadi mirip dengan kain lap. Dia menempa jepit rambut dan telah memalu emas hitam seribu kali. Dia memukulkannya ke kertas emas tertipis sebelum melipatnya untuk akhirnya membentuk-bentuk jepit rambut. Aksesori yang dipalsukan dengan metode ini akan memiliki garis vena terbaik dan menjadi yang paling disukai wanita kelas atas. Faktanya, Suseng Hua telah membuat dirinya cukup terkenal di lingkaran pandai besi ibu kota. Ada cukup banyak praktisi seni surgawi dari enam arah rilem yang datang untuk menemukannya untuk menempa senjata roh. Ada juga sejumlah bangsawan yang menginginkan senjata aneh seperti jepit rambut dan gelang. Praktisi seni surgawi dari enam arah alam membutuhkan ahli penempaan untuk menempa senjata roh yang telah mereka lahirkan dalam harta surgawi mereka, sehingga kemampuan master penempaan sangat penting. Suseng Hua sangat pintar dan bisa menempa semua jenis senjata roh dengan baik. Teknik dan seni surgawinya memiliki banyak sekali perubahan, dan dia bisa menempa senjata roh yang kompatibel dengan para praktisi seni surgawi. Kaisar manusia Kin, duduklah di toko terlebih dahulu, aku akan datang setelah aku selesai dengan jepit rambut. Suseng Hua melihatnya datang dan berteriak ke toko, Yan Zi, Kaisar manusia ada di sini, tolong saya hadir untuk dia dulu. Kinmu berjalan ke kapal dan tersenyum. Tidak apa-apa memanggilku Chult Chult. Ketika kamu memanggilku Human Emperor, itu hanya mengingatkanku bahwa kamu dan aku adalah musuh. Jing Yan mengenakan pakaian seorang gadis desa, setelah mengganti pakaian cantik dan elegan yang dia bawa dari High Heavens. Dia membawa teko teh dan mengundang Kinmu untuk duduk. Tehnya biasa saja. Ketika Suseng Hua dan Kinmu bertemu untuk pertama kalinya, dia telah melayaninya dengan teh terbaik di High Heavens, dan itu adalah teh terbaik yang diminum Kinmu, itu disebut takdir hijau. Namun apa yang dia sajikan pada saat itu adalah teh yang paling biasa. Tidak ada teh yang lebih baik. Sekte Master Kin, tolong maafkan kami. Jing Yan memerah karena malu dan menuangkan teh untuknya. Kami telah menghabiskan Green Destiny bulan lalu, katanya dengan suara rendah. Kinmu menyesap dan berkata, Saya juga biasa minum teh. Bagaimana Anda membeli toko ini? Tuan Muda awalnya membeli sebuah rumah di ibu kota, jadi kami menjualnya untuk membeli toko ini. Jing Yan kemudian menambahkan, Saudari Yuliu tidak dapat terbiasa dengan kesulitan semacam ini sehingga ia menemukan alasan untuk pergi dan kembali. Ke High Heavens, hanya aku yang tersisa untuk tinggal bersama Tuan Muda. Kinmu mengundangnya untuk duduk juga. Dia tersenyum dan berkata, Kamu gadis yang baik. Su Seng Hua mengangkat tirai dan masuk dengan handuk di tangannya, baru saja mencuci tangannya. Dia menggantung handuk di balik tirai dan datang ke meja untuk duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia meminumnya dalam satu tegukan dan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Jing Yan ingin berdiri, tetapi Su Seng Hua melambaikan tangannya dan berkata, Tidak ada aturan di sini. Kamu adalah nyonya bengkel kami, jadi duduklah. Jing Yan hanya bisa tetap duduk setelah kata-kata seperti itu. Tatapan Kinmu berkedip dan dia tersenyum. Kakak Su, bagaimana kehidupanmu sehari-hari? Su Seng Hua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu baik, tapi ini sangat memuaskan. Saya tidak pernah tahu begitu sulit untuk mendapatkan uang, karena saya tidak pernah perlu khawatir tentang uang di surga tinggi. Tapi sekarang, saya benar-benar tahu betapa hebatnya nilai dari kelimpahan yang sangat besar. Koin. Saudara Kin, Anda membayar koin kelimpahan besar untuk 10 mangkuk mie, benar-benar sia-sia, itu lebih dari cukup untuk membeli 100 mangkuk mie. Kinmu menatapnya dengan kosong dan berkata, Saya juga tidak yakin tentang berapa banyak koin kelimpahan yang berharga. Saya jarang kekurangan uang, jadi saya biasanya membayar dengan koin kelimpahan besar ketika saya pergi makan. Kamu belum pernah miskin sebelumnya? Su Seng Hua minum beberapa cangkir teh lagi dan menghela nafas dengan gemetar. Dia berkata, Uang yang saya hasilkan selama hari-hari ini masih tidak cukup, beri saya waktu lagi. Saya seharusnya bisa membayar Anda dalam waktu sekitar dua tahun. Kinmu tersenyum dan berkata, Ini uang kecil, jadi saya tidak terburu-buru. Lingar akan mengingatnya lebih baik daripada saya. Saya di sini untuk mengundang Anda untuk mengamati upacara, Sunsot Divine Canon sudah dilakukan. Su Seng Hua tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Kamu menggunakan dua bulan untuk merancang dan membangun meriam surgawi namun aku hanya bisa memalsukan senjata roh di bengkel ini. 15 hari yang lalu, aku merasa kamu memulai tungku dua kali, kamu seharusnya menguji kerangka meriam, kan? Itu benar. Kinmu minum teh dalam cangkirnya dalam satu tegukan dan berkata, Aku menggunakan kekuatan seluruh kekaisaran untuk memalsukan Sunsot Divine Canon itu dan tidak mengenakan biaya untuk itu karena aku tidak kekurangan uang. Jika saya menagi, bahkan kaisar tidak akan mampu membayar saya. Ayo pergi dan memeriksanya. Su Seng Hua berdiri dan melepas celemek. Dia berkata kepada Jing Yan, Ikuti aku juga. Jing Yan setuju dan mereka bertiga berjalan keluar dari bengkel dan menuju ke pinggiran. Ketika mereka mencapai tujuan mereka, mereka melihat senjata roh besar yang meliputi area seluas 66 hektare. Bola mata di tengah baterai meriam besar telah dipalsukan dan melayang di antara garpu pengumpul cahaya. Ratusan praktisi surgawi berada di baterai meriam mengukur sesuatu yang sibuk. Mereka bertiga berjalan ke depan. Su Seng Hua dan Jing Yan penuh keheranan saat mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat benda humongous. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Kinmu hanya menggunakan dua bulan dan lebih untuk memalsukan senjata roh yang mengerikan itu. Tentu saja, itu bukan karya Kinmu sendiri. Sebagai gantinya, itu adalah buah dari semua ahli aljabar dan penempaan tuan dari semua kerajaan perdamaian abadi yang menempatkan kebijaksanaan mereka bersama-sama. Bahkan jika di antara mereka, kontribusi Kinmu adalah yang terbesar. Jika bukan karena desainnya dan dia meningkatkan keterampilan menempa, tidak mungkin bagi standar penempaan kekaisaran perdamaian abadi untuk menciptakan harta karun yang menantang surga. Kinmu telah mendorong kerajinan kekaisaran perdamaian abadi untuk maju seratus tahun. Kaisar dan para pejabat sipil dan militer semuanya telah tiba. Ada juga pejabat tinggi dan bangsawan dari ibu kota serta rakyat jelata berkumpul di sekitar untuk melihat sunsot di Fine Cannon memulai. Bahkan kepala desa, Hermit King Yu, dan orang-orang lainnya bergegas untuk melihat tembakan meriam surgawi. Pemeriksaan tungku pil normal, tidak ada retakan ditemukan, teriak seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan dengan keras. Inspeksi penandaan formasi normal, tidak ada koneksi putus ditemukan. Pemeriksaan rune normal. Pemeriksaan bingkai kenon normal. Pemeriksaan pengumpulan garpu cahaya normal. Pemeriksaan mata surgawi normal. Suara-suara berdering satu demi satu, dan San Yuksin menatap Kinmu yang terus menganggukkan kepalanya. San Yuksin berkata dengan keras, tungku pil nomor satu dinyalakan, uji kekuatan, daya tembak maksimum. Setelah beberapa saat, seorang apoteker di samping tungku pil berteriak, tungku pil nomor satu dengan daya tembak maksimum, hasilnya normal. Tungku pil nomor dua dinyalakan untuk diuji. Tungku pil nomor dua dengan daya tembak maksimum, hasilnya normal. Su Seng Hua melihat metode tes semacam ini dan langsung terpana. Dia bergumam, Kultus Master Kin, kapan aku akan mencapai standarmu dalam keahlian menempa? Bengkelku terlalu kumuh. Kinmu dengan cepat menghiburnya. Jangan khawatir, semua orang datang ke langkah atas demi langkah. Aku juga mengalami hari-hari burukku. Sangat, Su Seng Hua bertanya dengan curiga. Kinmu berpikir dan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak lama setelah saya meninggalkan desa, saya sudah menjadi terkenal di dunia. Su Seng Hua terdiam sesaat, lalu berkata, Chult Master Kin, kamu akan dipukuli cepat atau lambat jika kamu terus menghibur orang-orang seperti ini. Namun, ketika saya berada di desa, saya mengambil palu besi ketika saya berusia lima tahun dan saya belajar melukis dari kakek tuli. Kinmu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Kamu hanya mengambil palu besi dan tidak tahu berapa banyak kerja keras yang kulakukan selama sepuluh tahun. Su Seng Hua menganggup dan berkata, Overload Body bukanlah sesuatu yang dapat mencapai kesuksesan tanpa kerja keras. Saya mendapat manfaat dari saran Anda. Akhirnya, Tunku 56 berada di daya tembak maksimum. Seketika, semua rune di dasar sunsot divine cannon menyala, dan semua formasi diaktifkan. Baterai meriam besar secara bertahap naik ke langit, dan gelombang kekuatan mengerikan mekar, mengguncang ruang di sekitar terus-menerus. Energi dalam 56 Tunku Pilihan mengalir dengan panik ke arah garpu pengumpul cahaya dan melaluinya mereka berubah menjadi empat balok tebal yang menerobos ke pusat mata surgawi yang besar. Suara roda gigi berputar datang dari bagian dalam mata dewa, kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Tiba-tiba, suara itu lenyap, dan mata surgawi yang setinggi 240 meter itu tampak kosong. Semua jenis formasi di dalamnya diaktifkan satu demi satu, dan emas hitam, besi hitam, emas surgawi, dan bahan surgawi lainnya yang digunakan untuk membentuk semuanya lenyap. Mereka semua digantikan oleh mata surgawi yang bermandikan cahaya surgawi. Mata itu tertutup. Gurk! Mata besar itu berputar di atas batray meriam, dan suara angin yang di bawah itu menakutkan. Tapi denyutan dari matanya bahkan lebih mengerikan. Bahkan praktisi yang kuat dari tingkat Master Kultus merasa takut di hati mereka. Kultus Master Kin, San Yuksin membungkuk ke arah Kinmu sambil berdiri di atas batray meriam. Persiapan untuk sunsot Divine Canon sudah selesai. Kinmu bangkit dan berkata kepada Kaisar Yan Feng, Yang Mulia, Tolong! Kaisar Yan Feng menarik nafas dalam-dalam dan memimpin semua pejabat sipil dan militer untuk terbang ke batray meriam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Supervisor Kin, Anda telah sibuk selama dua bulan terakhir, jadi Anda harus menjadi orang yang melepaskan tembakan ini. Kinmu mengakui kata-katanya, dan San Yuksin membawa piring batu giok. Kinmu mengeksekusi kivitalnya, dan piring batu giok meledak dengan lampu yang menyilaukan. Sinar bersinar dan berubah menjadi layar cahaya selebar tiga kaki. Itu menunjukkan pemandangan sekitar. Kinmu dengan lembut menyentuh layar yang ditunjukkan oleh piring batu giok, dan mata surgawi dari sunsot Divine Canon diputar dengan gerakan ini. Kinmu menyesuaikan arah mata dewa untuk membidik langit. Dia mengetuk piring batu giok, dan mata terbuka tiba-tiba, merobek dunia di atas. Langit bergetar hebat saat air mata dibuka. Semua orang langsung melihat tanda hitam menyebar di atas, yang merobek langit terbuka. Sementara itu, seberkas cahaya menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, gemuruh datang dari luar langit. Itu terdengar seperti 10 ribu guru yang meledak sekaligus. Air mata besar muncul di langit, kekosongan di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, mulai perlahan-lahan sembuh. Hati Suseng Hua menjadi semakin berat. Tak seorang pun di surga tinggi bisa bertahan melawan meriam seperti itu. Bahkan jika itu adalah tuannya Jade Soverein atau tiga penguasa lainnya, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan dari serangan Sun South Divine Canon. Senjata semacam ini bukan lagi senjata dunia fana. Itu adalah senjata untuk membantai dewa. Wangku tidak disiasiakan, Kaisar Yan Feng memandang ke langit yang perlahan menyembuhkan dan bergumam, Imperial Preceptor, sayang sekali kau tidak di sini untuk melihat pemandangan ini. Di padang rumput, Eternal Peace Imperial Preceptor membawa pasukan kembali ke Eternal Peace ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat air mata di langit. Jantungnya bergetar hebat. Chult-chult Kin, kamu akhirnya menyelesaikan senjata untuk membantai dewa. Pada baterai meriam, Kinmu membubarkan kivitalnya, dan layar cahaya dari lempeng giyok menghilang. Tungkupil juga dipadamkan satu per satu, yang menyebabkan formasi berhenti beroperasi. Sun South Divine Canon besar secara bertahap turun dari langit. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan bergumam pada dirinya sendiri, karena itu disebut Sun South Divine Canon, haruskah aku menembak matahari sekali. Semua orang di sekitarnya gemetar, dan Kaisar Yan Feng buru-buru mengambil piring batu giyok dari tangannya sambil berteriak, Supervisor Kin, jika matahari dihancurkan oleh tembakanmu, bagaimana orang-orang dapat bertahan? Gagasanmu terlalu berbahaya, lepas dengan kepalamu. Seorang pelawan di antara para pejabat sipil dan militer segera berkata, Yang mulia, seorang penguasa tidak kembali pada kata-katanya. Kaisar Yan Feng menoleh untuk menatapnya sebelum melambaikan tangan dan berkata, Saya pasti akan kembali pada kata-kata saya. Tetapi karena Anda tidak dapat melihat kebutuhan untuk itu, mengapa saya harus menjaga Anda? Pensiun dan pulang ke rumah. Dear Menteri Kin, bagaimana cara menggunakan piring batu giyok ini? Bab 362, Ketebalan Langit Mengaktifkan Sunsot Divine Cannon diperlukan pelat giyok di tangan Kin Mu. Karena baterainya terlalu besar, itu tidak mudah untuk dikendalikan, jadi Kin Mu telah menciptakan alat untuk berinteraksi dengannya. Pelat batu giyok kemudian bisa memiliki tembakan meriam surgawi yang besar dimanapun ia menunjuk. Itu adalah kontrol pusat dari Sunsot Divine Cannon. Kin Mu mengajar Kaisar Yan Feng cara menggunakan lempeng giyok, yang mudah dipelajari dan digunakan. Sebagai ahli besar dalam penempaan, Kin Mu bisa menyederhanakan hal-hal yang paling rumit, dan hanya dengan titik ini, ia melampaui master besar lainnya dalam menempa dengan cepat. Kaisar Yan Feng menyingkirkan piring bundar itu. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkannya untuk bermain sebelum memasangnya kembali. Beberapa waktu kemudian, dia mengeluarkannya sekali lagi untuk mengutak atiknya lagi. Kin Mu berkata dengan ramah, yang mulia bisa mencoba menembakkan satu tembakan. Kaisar Yan Feng memandangnya, lalu berkata dengan tidak menyenangkan, satu tembakan dan perbendaharaan akan dikosongkan. Aku tidak sepertimu, menghabiskan uang seperti air yang mengalir. Bukankah putra mahkota kembali dari dataran salju? Dia seharusnya membawa cukup banyak harta, kata Kin Mu. Tapi aku juga tidak bisa menembak secara acak. Uang dikas kekaisaran tidak bisa disentuh dengan sembarangan. Ada banyak hal yang harus dilakukan di kekaisaran, dan mana di antara mereka yang tidak membutuhkan uang. Kaisar Yan Feng menyingkirkan piring batu giyok, tetapi setelah beberapa saat, Kin Mu melihatnya mengeluarkannya lagi dengan diam-diam. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Yan Feng tidak pernah melepaskan tembakan, dia pasti tidak akan bisa tidur nyenyak. Dia hanya akan terus berpikir untuk melakukannya. Namun, rasionalitasnya akan memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyalahgunakan sunsot divine cannon sehingga dia akan berakhir dengan kerugian. Biarkan dia, Kin Mu berpikir dalam hati. Tiba-tiba, sepasang pejabat dari Departemen Pengawasan Langit membawa beberapa gulungan tebal. Yang memimpin mereka adalah Huo Sanling yang menyapa Kin Mu dan berkata, Supervisor Kin, kami di Sky Supervision Platform telah memperhatikan beberapa keanehan ketika Anda menembak langit sebelumnya. Supervisor memiliki banyak pakar aljabar di sini, jadi saya ingin mengundang Supervisor untuk bantu kami menghitungnya. Keanehan apa? Kin Mu bertanya dengan bingung. Ketika langit terkoyak, ada perubahan dalam fenomena astronomi. Huo Jing Ling dari Departemen Pengawasan Langit yang berada di samping kemudian menambahkan, langit membelah dan fenomena astronomis di langit bergeser, kembali normal hanya setelah air mata disembuhkan. Kami mencatat pergeseran dalam sudut, tetapi karena kami pencapaian dalam aljabar tidak tinggi, sulit bagi kita untuk menghitung apa yang terjadi. Lord Kin, silakan lihat, ini adalah grafik bintang sebelumnya. Dia membuka bagan bintang dan menelusuri halaman demi halaman. Kin Mu mengamati bahwa benda langit yang dicatat Departemen Pengawasan Langit setiap tahun memiliki pola teratur. Perubahan mereka sangat kecil. Ini adalah grafik bintang setelah Lord Kin menembakkan meriam itu. Huo Jing Ling membalik ke halaman terakhir dan menunjuk ke grafik bintang. Setelah meriam itu, langit menjadi gelap untuk sesaat, dan bola ketiak merekam benda-benda langit di langit. Matahari telah bergeser 1 inci dan 3 perempat pada saat itu, tetapi ketika air mata pulih, matahari bergerak kembali. Selama kegelapan, bintang-bintang lain juga telah bergeser. Sementara itu, di lokasi air mata, tidak ada bintang sama sekali. Ini jelas tidak normal. Dalam air mata, seharusnya ada 107 bintang. Kin Mu masih bingung. Apakah itu karena kekuatan meriam surgawi terlalu kuat, menyebabkan distorsi dalam penglihatan yang menghasilkan apa yang tampak seperti pergeseran benda langit? Ada kemungkinan ini, kata Huo Jing Ling. Namun, Departemen Pengawasan Langit menggunakan bola armilari, yang merupakan senjata roh serta harta roh yang berat. Visi kami bisa terdistorsi, tetapi bola armilari tidak bisa diakali seperti itu. Grafik bintang di bola armilari bergerak bersama dengan benda-benda langit di langit. Jika bagan bintang di bola dunia bergerak, itu berarti bahwa bintang-bintang di langit telah benar-benar bergerak. Tetapi yang paling penting adalah mengapa tidak ada bintang di lokasi air mata. Hati Kin Mu sedikit bergerak, dan dia bertanya, Apa maksudmu? Orang-orang saling memandang, dan Huo San Ling terbatuk ringan. Sebelum melakukan perhitungan, kita di Departemen Pengawasan Langit tidak berani membuat dugaan dan tidak dapat bertanggung jawab atas tebakan orang lain. Maafkan kami, Lord Kin. Orang-orang ini misterius. Kin Mu mengerutkan kening dan berkata, Para ahli bersamaku kebanyakan ahli aljabar dari Dao Sek dan Little Jade Kapitel. Mereka saat ini berencana untuk pergi dan kembali ke Dao Sek dan Little Jade Kapitel. Aku tidak berani mengatakan jika aku bisa bertanya mereka tinggal. Su Seng Hua berjalan dan berkata dengan gembira, Saya juga memiliki beberapa pencapaian dalam aljabar. Kin Mu tersenyum dan berkata, Tentu saja baik bagi saudara Su untuk datang dan membantu. Saya akan pergi mengundang Dao Master Lin Suan dan Wang Muran. Jin Yan segera berkata, Karena Tuan Muda saya membantu, ribuan koin yang kami pinjamkan. Bahkan jika kamu tidak membantu, Aku tidak kekurangan ahli aljabar di sini. Kin Mu menjawab tanpa memutar kepalanya. Ekspresi Jing Yan langsung berubah hitam. Orang kikir. Yan Zi, jangan marah. Sebenarnya, aku juga ingin tahu apa yang terjadi pada langit setelah Chult Master Kin melepaskan tembakan itu. Apa yang dia katakan tidak salah juga, Dengan atau tanpa bantuan kita, Itu tidak mengubah apapun baginya, Itu hanya masalah waktu, Kata Su Seng Hua. Kin Mu menemukan Dao Master Lin Suan, Mu Qing Dai, Dan para ahli muda lainnya. Setelah mengumpulkan semua orang, Wang Muran bertanya, Apa yang menghitung Master Kultus kali ini? Kin Mu memandang Huo Jing Ling dari Departemen Pengawasan Langit Yang tatapannya berbinar ketika dia berkata, Sebuah fenomena astronomi. Dao Master Lin Suan tersenyum dan berkata, Fenomena astronomi. Kultus Master Kin telah mengolah Dao-Dao Sekami Suat Dan penulisan keempat Dao Suat tidak lain adalah fenomena astronomi. Dengan dia di sekitar, Apa gunanya kita? Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Penulisan keempat pedang Dao menghitung fenomena astronomi normal. Apa yang diinginkan Departemen Pengawasan Langit Untuk kita hitung adalah yang abnormal. Dao Master Lin Suan dan Taoise lainnya Menjadi bingung. Ada perbedaan antara fenomena astronomi normal dan abnormal. Huo Jing Ling menjelaskan fenomena astronomi Yang diamati oleh Departemennya dan berkata, Bintang-bintang bergerak dan bintang-bintang di air mata menghilang, Fenomena astronomi semacam ini jelas tidak normal. Ini seperti, Ini seperti, Sepertinya bintang-bintang tergantung di selembar tirai. Mu Qing Dai berseru. Huo Jing Ling bertepuk tangan dan berkata, Itu benar. Sepertinya mereka semua tergantung di selembar tirai. Lord Qin menggunakan sinar untuk merobek tirai ini, Sehingga matahari, bulan dan bintang-bintang terbelah ke dua sisi. Semua orang muda saling memandang dengan ekspresi muram. Fenomena astronomi digantung di langit. Su Seng Hua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil menenangkan diri. Dia bertanya, Kultus Master Qin, apa yang Anda ingin kami hitung? Menurut pergeseran bintang yang disebabkan oleh sinar itu, Kita harus menghitung ketinggian dan ketebalan langit. Qin Mu memandang para pejabat dan bertanya, Apakah itu niatmu? Para pejabat Departemen Pengawasan Langit saling memandang dan mengangguk. Lord Qin bijak, Kata Huo Jing Ling dengan suara serak. Di masa lalu, kami merasa bahwa langit tidak terbatas, Dan ketebalan langit juga tidak terbatas. Namun, sinar dari Lord Qin membuat kami menyadari bahwa mungkin ada batas ketinggian langit, Dan ketebalannya seperti yah, Bintang-bintang di langit mungkin tidak jauh dari yang kita duga, Dan matahari sepertinya juga. Dia tidak berani terus berkata, Qin Mu memandang semua orang dan berkata, Apa yang dirasakan semua orang? Mereka semua adalah anak muda, Jadi meskipun asal-usul mereka berbeda, Warisan mereka berbeda, Dan bahkan faksi dan filosofi mereka berbeda, Mereka semua sangat ingin tahu. Setiap dari mereka menatap langit. Dao Master Lin Xuan menarik pandangannya dan berkata, Karena sinar Chult Master Qin menunjukkan kepada kita bahwa langit memiliki ketinggian dan ketebalan, Mengapa kita tidak bisa menghitungnya? Semua orang menganggup mengakui. Kita perlu mengetahui tanggal dari pergeseran bintang-bintang agar dapat menghitung, Kata Wang Muran. Departemen pengawasan langit saya telah merekam semua bintang, Termasuk matahari, Kata Huo Jing Ling segera. Ini membuatnya lebih mudah. Semua orang segera beraksi, Dan setelah waktu yang lama, Mereka menghitung jumlahnya. Ketika mereka melihat mereka, Wajah mereka menjadi muram dan linglung. Aku tidak akan mempercayainya. Seorang Daois dari Daosek tiba-tiba bangkit dan menghancurkan delapan trigramnya di tanah, Menghancurkannya. Dia sekali lagi berteriak dengan marah, Aku tidak akan percaya itu. Setelah selesai, Dia pergi. Para ahli Al-Jabar lainnya diam. Longyu bergumam, Ini tidak mungkin, Kita harus salah perhitungan, Ini benar-benar mustahil. Pikiran para ahli Daosek tse sudah hancur, Dan mereka terkekeh. Kita pasti salah perhitungan, Langit tidak mungkin setipis itu. Itu pasti salah. Huo Jingling berkata dengan tegas. Itu benar, Itu pasti salah. Banyak orang lainnya ikut. Su Seng Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin begitu banyak dari kita yang salah menghitung, Kan? Angka setiap orang sama, Jadi hasilnya benar, Langit setinggi ini dan setebal ini. Tidak mungkin, Tidak mungkin, Longyu terhuyung dengan linglung. Dia sedikit gila. Mu Qingdae pusing. Dia berjongkok di tanah, Lalu duduk. Kinmu melihat angka-angka yang telah mereka hitung Dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Langit setinggi 10 ribu mil namun ketebalannya hanya seribu meter. Ini berarti bahwa dalam ketebalan seribu yard, Ada matahari, Bulan, Galaksi, Dan banyak bintang lainnya. Bagaimana ini mungkin? Hehehehe. Pikirannya juga sedikit hancur saat dia terkekeh tanpa henti. Dia tertawa sampai air mata hampir mengalir dari matanya Saat dia duduk dan menepuk lututnya berulang kali. Chul-chul Kin, Apa yang kamu tertawakan? Dao Master Lin Suan berteriak sambil menatapnya dengan marah. Orang yang ditinggalkan, Kinmu tertawa keras dan menunjuk hidungnya, Hampir menangis karena tawa. Kamu adalah orang yang ditinggalkan. Kamu juga orang yang ditinggalkan. Dan kamu, 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 Kamu semua adalah orang yang ditinggalkan. Semua orang menatapnya dengan dingin ketika jarinya menunjuk ke masing-masing dari mereka. Ketika akhirnya dia menunjuk ke arah Su Seng Hua, Tawanya meredah dan wajahnya menjadi sangat dingin. Kamu juga orang yang ditinggalkan. Su Seng Hua mengerutkan kening. Langit hanya setinggi dan setebal ini. Belum lagi matahari, bulan, dan banyak bintang, Bahkan gunung pun tidak bisa diletakkan di sana. Namun ada matahari, bulan, dan galaksi di atas, Jadi hanya ada satu kemungkinan. Bintang-bintang yang gemerlap, Matahari yang terik, Bulan yang cerah, Dan galaksi yang dipenuhi jutaan dan jutaan bintang Seperti sungai yang panjang semuanya palsu, Semuanya dilukis di sana. Langit seperti segel yang menyegel dunia mereka, Menunjukkan kepada mereka matahari, Bulan, bintang, Rasi bintang, Dan galaksi yang semuanya palsu. Di Great Ruins, Ada God Broken Mountain Range, Di sekelilingnya tidak ada matahari yang terlihat. Ketika datang ke waktu malam, Kegelapan menyerbu, Sehingga bintang-bintang dan bulan juga tidak pernah terlihat. Orang-orang dari reruntuhan besar adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Namun, Bentuk kehidupan di seluruh dunia sama dengan orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, Mereka semua adalah orang-orang terlantar. Tao Islin Suan tiba-tiba mengguncang lengan bajunya dan berkata dengan dingin, Aku bukan orang yang ditinggalkan. Murid-murid Dao Sekte, Ayo pergi, kembali ke gunung. Saat dia berjalan, Air mata tiba-tiba memenuhi wajahnya. Dao mengikuti kodrat, Mengikuti kodrat palsu F Asterisk King. Tuan Dao Muda menegang tenggorokannya saat dia berteriak di langit, Semua usahaku dalam kultivasi digunakan pada sifat palsu F Asterisk King. Bab 363, Aliansi Surga Mengukur ketinggian dan ketebalan langit mungkin merupakan pukulan berat bagi Kin Mu dan yang lainnya, Tetapi Dao Master Lin Suan telah menderita pukulan terbesar. Ajaran, teknik, dan seni surgawi Dao Sekte semuanya dibangun di atas dasar Dao mengikuti alam. Mencari esensi semua makhluk hidup melalui alam adalah asal mula teknik mereka, Seni surgawi, dan bahkan kerangka pikiran. Dan kemudian Dao Master Lin Suan menemukan bahwa fenomena astronomis dari alam adalah palsu. Dengan situasi seperti itu, tak heran kerangka pikirnya akan runtuh. Dao macam apa yang bisa dipahami dengan memahami sifat palsu? Kaki Dao Master Lin Suan yang berjalan sendiri tiba-tiba menjadi lunak dan dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ekspresinya terpana, dan matanya kosong. Beberapa pengikut Daois segera maju untuk membantunya naik hanya untuk mendengar gumaman Dao Master mereka, tulisan Dao Pedang ke-14 belum pernah diolah sebelumnya, dan tuannya menggunakan seluruh hidupnya untuk memahaminya, hanya bakat dan pembelajarannya saja, tapi dia masih belum berhasil mengolahnya. Ternyata itu bukan karena dia tidak bisa melakukannya, itu karena semua sifatnya palsu. Bagaimana dia bisa berhasil mengolahnya jika sifat yang dia pahami itu palsu? Batuk, batuk. Dia batuk dengan keras dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia hancur. Dao mengikuti sifatnya adalah ajaran Dao Sekte, namun sifatnya palsu. Dampak yang dia terima dari belajar ini bisa dibayangkan. Kinmu memandang Su Seng Hua dan bertanya, apakah langit di surga tinggi Anda sama dengan langit ini? Su Seng Hua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum mengangguk. Langit yang sama, bintang yang sama, surga tinggi tidak terkecuali. Kinmu mengatakan bahwa dia adalah orang yang ditinggalkan tidak salah sama sekali. Langit adalah sangkar dan tidak peduli apakah itu surga tinggi atau reruntuhan besar, mereka semua adalah burung yang tidak tahu bahwa mereka berada di dalam sangkar. Kinmu menenangkan hatinya dan berjalan ke sisi Dao Master Lin Suan untuk membantunya. Dia berkata dengan suara rendah, kebenarannya dingin dan sulit diterima, jadi yang terbaik adalah tidak mengumumkannya kepada publik. Mengejar beberapa taois yang melarikan diri dan jangan biarkan mereka berbicara omong kosong. Anda perlu melindungi beberapa harapan mereka. Dao Master Lin Suan menatapnya, lurus di matanya, dengan ekspresi aneh. Dia bertanya dengan suara serak, apakah Anda pikir orang akan percaya apa yang mereka katakan? Kinmu tersenyum dan berkata, orang akan percaya padamu. Kamu memintaku untuk tidak mengatakannya. Dao Master Lin Suan dipenuhi dengan cemohan, dan dia tertawa kecil. Master Dao kami sebelumnya dan banyak taois lainnya semuanya ingin menyelesaikan penulisan ke-14 Dao Swat. Mereka menghabiskan upaya tak terukur memahami sifat surga dan bumi namun tulisan ke-14 Dao Sekte tampaknya merupakan puncak yang tak dapat diatasi, yang mustahil untuk dipecahkan. Dugaan, tetapi pada akhirnya, itu semua datang ke fenomena astronomi yang salah. Hei hei, betapa mengejek, benar-benar mengejek. Meskipun dia adalah Master Dao dari Dao Sekte, Tanah Suci, dia masih muda di alamnya, jadi dia tidak bisa membantu meludahkan beberapa vulgar. Master Dao sebelumnya dari Dao Sekte tidak tahu di mana kesalahan itu, sehingga mereka tidak bisa berhasil dalam menumbuhkan pedang ke-14, tapi sekarang kau tahu. Mungkin Dao Master Lin Suan bisa menjadi orang pertama yang berhasil menumbuhkan ke-14 pedang. Kin Mu berkata dengan penuh arti. Hati Dao Master Lin Suan sedikit bergetar, dan dia berbalik untuk menatapnya. Krisis. Bahaya terletak bersama dengan peluang. Situasi sekarang adalah bahaya dan kesempatan pada saat yang sama. Kin Mu tersenyum dan menambahkan, orang biasa hanya bisa melihat bahaya, tetapi orang bijak dapat melihat peluang yang terletak pada bahaya. Namun, hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat menangkap kesempatan ini. Orang macam apa yang Dao Master? Dada Dao Master Lin Suan naik turun. Dia telah melihat bahwa langit itu palsu dan fenomena astronomi juga palsu sebelumnya. Itu telah menghentikan kemajuan jalur, keterampilan, dan seni surgawi Dao Sekte, menyebabkan semua orang tidak dapat memahami keajaiban terakhir dari pedang Dao. Namun, kata-kata Kin Mu membuatnya melihat peluang. Karena dia tahu apa yang palsu, dia harus pergi dan melihat yang asli. Kalau begitu, akan ada kemungkinan menumbuhkan tulisan ke-14 Dao Swat. Saya menerima dengan sepenuh hati Anda menjadi kaisar manusia. Dao Master menenangkan dirinya sendiri dan berkata, saya merasa bahwa perdebatan antara ajaran-ajaran Dao Sekte dan pemujaan iblis surgawi akhirnya dapat dimatikan. Kin Mu mengangguk. Aku memikirkan hal yang sama. Kupikir kita bisa membentuk aliansi, dan ketika kemampuan kita tumbuh cukup, kita akan dapat menembus langit ini. Wang Muran berjalan mendekat dan mengulurkan telapak tangannya sambil berkata, Wang Muran dari Little Jade Capital bersedia membentuk aliansi dengan kaisar manusia dan Dao Sekte. Kin Mu dan Dao Islin Suan mengulurkan telapak tangan mereka juga. Kin Mu berbalik untuk melihat Su Seng Hua yang berjalan dan mengulurkan telapak tangannya juga. Su Seng Hua dari Surga Tinggi bersedia membentuk aliansi dengan kaisar manusia, Dao Sekte, dan Little Jade Capital. Sekarang, bukankah aliansi kita memiliki nama? Wang Muran tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak menyebutnya aliansi surga? Mereka bertiga berkata serempak, bagus. Surga aliansi itu akan. Mereka berempat menarik kembali telapak tangan mereka, dan Dao Master Lin Suan mengangguk kepada semua orang sebelum membawa semua ahli Dao Sekte untuk pergi. Lor Kin, haruskah kita memberi tahu ini kepada kaisar? Hua Sanling maju untuk bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, kaisar harus tahu, kata Kin Mu. Namun, katakan saja pada kaisar, jangan menyebarkannya ke orang lain, berhati-hatilah dengan kepalamu yang jatuh. Hua Sanling segera mengangguk dan memanggil pejabat lain dari Departemen Pengawasan Langit sebelum bergegas pergi. Wang Muran menghela nafas dengan gemetar dan berkata, Manusia kaisar, tolong maafkan saya, saya harus mengatakan ini kepada Paman King Yu Senior. Kin Mu mengangguk dan berkata, Immortal King Yu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jangan ragu untuk memberi tahunya. Kakak senior, temukan kakak senior Long Yu, aku akan pergi mencari Paman senior. Wang Muran berkata kepadamu King Dai. Keduanya kemudian segera berpisah. Sekarang hanya Kin Mu, Su Seng Hua, dan Jing Yan yang tersisa. Kin Mu melirik Su Seng Hua dan berkata, Brother Su tampaknya tidak heran sedikitpun. Bahkan Dao Master tidak dapat menahan keterkejutannya, dan wajahnya kehilangan warna begitu pikirannya terguncang sampai ke inti. Namun Brother Su masih melihat seperti biasa, saya benar-benar terkesan. Bahkan saya telah kehilangan ketenangan saya sekarang, jadi kultifasi pikiran saya masih sedikit lebih rendah daripada saudara Su. Ekspresi Su Seng Hua tetap sama ketika dia berkata, Aku heran dan aku masih kaget. Awalnya aku mengira High Heavens berada di atas, jauh dari dunia fana. Aku tidak pernah berharap kita berada dalam sangkar yang sama. Juga, pukulan itu ekstrim. Kin Mu memeriksanya, tetapi tidak bisa melihat ekspresi kaget. Dia bertanya dengan curiga, benarkah? Chult Master Kin, Tuan muda saya terlihat seperti ini ketika dia terkejut, dia paling banyak mengungkapkan sedikit kerutan, kata Jing Yan dengan suara rendah. Kin Mu mengerutkan kening, dan kapan dia tidak heran? Dia juga seperti ini. Kin Mu terperangah. Su Seng Hua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tiba-tiba berkata, Saudara Kin, apa yang anda pikirkan di luar langit? Aku tidak tahu. Kin Mu memilih untuk berjalan kembali ke ibu kota dan berkata, Ketika kita memiliki kemampuan, kita akan memeriksanya. Su Seng Hua mengikutinya, dan mereka bertiga memasuki kota. Su Seng Hua dan Jing Yan kembali ke bengkel mereka, sementara Kin Mu pergi ke Imperial Chol Lege. Banyak ahli aljabar di Imperial Chol Lege telah mengkonfirmasi model aljabar ruang buku emas. Dao Sekte telah membuat salinan dan istana juga memiliki salinan. Hermit King Yu juga telah membuat salinan sementara salinan lain tersisa di Imperial Chol Lege. Tentu saja, Heavenly Devil Chult juga mendapat salinan. Membangun buku emas berarti bahwa para ahli tingkat master kultus yang terjebak di alam jembatan surgawi memiliki kemungkinan untuk terobosan. Ini akan menghasilkan sejumlah besar dewa. Tentu saja, tidak semua orang akan dapat menghubungkan jembatan surgawi. Untuk memupuk teknik dalam buku emas, seseorang harus memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Jika pencapaian mereka tidak tinggi, mereka masih tidak akan dapat menambal jembatan surgawi bahkan jika mereka telah menerima teknik dan model aljabar ruang buku emas. Qin Mu kembali ke kediamannya dan melihat Hermit King Yu, kepala desa, dan sisanya dengan wajah muram. Wang Muran ada di samping, jadi sudah jelas bahwa dia sudah memberi tahu mereka tentang apa yang telah diketahui Qin Mu dan yang lainnya. Aku sudah memikirkan seseorang. Kepala desa mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tiba-tiba berkata dengan linglung, mungkin dia akan mengetahui beberapa detail. Dao friend King Yu, tahukah kamu siapa yang sedang kubicarakan? Aku tahu, orang yang mengangkat pisaunya di surga. Tatapan Hermit King Yu berkedip. Pisau surga. Qin Mu sedikit terkejut. Kakek tukang daging. Rumor mengatakan bahwa Heaven Knife mengangkat pisaunya di Heaven, dan banyak orang telah melihat pemandangan itu. Pisunya mengiris langit dan para dewa muncul. Dia bertarung dengan para dewa sampai jenazahnya jatuh kembali ke dunia fana. Dia dikenal sebagai maniak bela diri paling gila, dan jika bukan karena pertempuran itu, Heaven Knife tidak akan lenyap tanpa jejak. Hermit King Yu kemudian menambahkan, jika Heaven Knife tidak pergi saat itu, Eternal Peace Imperial Preceptor tidak akan bisa menggunakan sekolah keterampilan pedangnya untuk mengalahkan sekolah teknik pertempuran. Dia tidak akan dikenal sebagai dewa pedang. Dewa yang bertarung dengan Heaven Knife bukan dari High Heavens, tetapi sebenarnya berasal dari luar angkasa. Aku tidak memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang aku tahu, Heaven Knife seharusnya tahu banyak hal. Beberapa waktu yang lalu, Heaven Dewa Pisau dan Tombak datang ke ibu kota Giok kecilku sebagai tamu, tetapi mereka pergi segera setelah mereka merasakan aura para dewa dari surga tinggi. Sayang sekali kita tidak tahu ke mana mereka pergi. Kepala desa merenungkannya dan berkata, orang gila itu pasti pergi untuk mencari dewa-dewa palsu dari surga tinggi. Sejak pinggangnya disambungkan, dia selalu dalam keadaan setengah gila. Jika buta tidak bersama dia, yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Dia tahu banyak rahasia, jadi kita akan pergi dan menemukannya. Mu'er, ayo pergi dan temukan Jagal. Kinmu ragu sejenak, pengajar kekaisaran perdamaian abadi masih berhutang padaku seratus harta, dan dia segera kembali ke ibu kota. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Harta karun di Istana Emas Roland layak untuk dilihat. Grandmaster Istana Emas Roland tidak lain adalah seorang lelaki gombal dan tulang belulang. Kripple bahkan tidak akan melihat harta karun yang dikumpulkan pria dalam kehidupan masa lalunya. Kinmu ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Hulinger dan menginstruksikan padanya, Linger, Eternal Peace Imperial Preceptor berhutang padaku seratus harta, jadi setelah dia kembali ke ibu kota, bantu aku mengumpulkannya. Mata Hulinger langsung bersinar, dan dia tersenyum. Tuan muda, harta apa? Dia akan membawa harta kembali dari Istana Emas Roland, dan kita bisa memilih seratus dari mereka. Kata Kinmu. Hulinger sangat gembira, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, Tuan muda, penilaian saya tidak sebaik penilaian Anda. Saya khawatir saya tidak akan bisa memilih yang baik. Aku akan mengajarimu skill awakening mata sembilan surga sehingga kamu bisa membangkitkan matamu dan melihat harta apa yang sepadan. Kinmu mengajarkan keterampilan sembilan mata awakening mata kepada Hulinger sebelum membangunkan kilin naga. Dia meletakkan kepala desa di punggungnya dan berkata, Kepala desa, bagaimana kita bisa menemukan kakek tukang daging? Sangat sederhana, aku hanya perlu mengeluarkan aura dan aku akan bisa membuat para pengunjung dari High Heavens kewaspadaan. Aku juga bisa membuat alarm jagal dan buta. Dengan cara ini, mereka akan tahu tentang kita. Para pengunjung dari surga tinggi pasti akan melepaskan aura mereka untuk menantang saya. Setelah kita pergi, kita akan dapat melihat jagal dan tunanetra, kata Kepala Desa Acuh Ta'acuh. Dia kemudian menambahkan dengan lembut, sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan kita dengan para pengunjung High Heavens. Dia akan melepaskan auranya ketika dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi heran. Hermit King Yu dan seluruh praktisi kuat dari Little Jade Capital juga melihat ke arah yang sama dengan kaget. Kinmu hendak bertanya ketika dia juga merasakan getaran mengerikan yang memancar. Itu orang-orang dari surga tinggi. Aneh, aku bahkan belum mengeluarkan aura saya dan mereka sudah mengungkapkan lokasi mereka. Tidak benar, mereka sudah mulai bertarung. Kepala Desa bergumam. Dia kemudian berteriak, empat penguasa High Heavens saling membantai. Mu'er, aku akan pergi duluan. Ledakan. Ledakan besar datang dari kursi goyang, dan Kepala Desa menghilang dari punggung naga kilin. Beberapa getaran lagi menyapu Kin Yu, Yu He, dan Yu Yun, tiga dewa abadi, juga menghilang ke udara. Muran, Setelah Kingdai menemukan Long Yu, kalian akan bergegas. Suara immortal King Yu berkata dari kejauhan. Babak 364, Pemeliharaan Naga Wang Muran mengendarai uangnya dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang tua benar-benar mengkhawatirkan. Kinmu tercengang. Sisi anda juga. Wang Muran menganggup dan berkata, ada tiga belas penatua seperti itu di Little Jade Capital. Termasuk Taoistua dan Biksu Tua yang baru tiba, kita memiliki lima belas dari mereka sekarang. Kinmu tersenyum dan berkata, desa saya hanya memiliki delapan setengah, jadi saya bisa dikatakan sedikit lebih beruntung. Untungnya saya memiliki suster senior Kingdai dan kakak senior Long Yu untuk membantu saya berbagi beban, kata Wang Muran. Wajah Kinmu menghitam. Dia adalah satu-satunya anak muda di desa mereka. Nenek si tentu saja juga masih muda, namun, dia selalu suka bersikap tua. Mereka berdua berjalan maju dengan kecepatan stabil sambil menunggu Mu Qingdai untuk menemukan Long Yu. Tidak lama kemudian, dia menyeret Long Yu kembali, yang tampak tidak sopan. Dia telah melepas semua pakaiannya dan ketika Mu Qingdai menemukannya, dia berlari cepat di ibu kota hanya dengan celana dalamnya, menari dan bernyanyi sambil mengoce omong kosong. Pada saat itu, Mu Qingdai memberi kakak senior ini tiga tamparan untuk membangunkannya. Long Yu kemudian meludahkan beberapa suap darah yang telah membekukan jantungnya dan mengikutinya dengan kepala terangkat rendah. Wang Muran membiarkan mereka berdua duduk di belakang uang. Meskipun Long Yu tidak lagi gila, dia masih hancur. Qin Mu tersenyum dan berkata, Saudara senior Long Yu, apa perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui seberapa tinggi dan tebal langit? Langit ada di sana, tidak peduli apakah Anda mengetahuinya atau tidak. Itu masih ada. Pertahankan hati Anda seperti biasa dan bekerja keras untuk berkultivasi. Anda harus fokus pada menghancurkan langit dan pergi keluar setelah Anda mendapatkan kekuatan yang cukup. Aku mengerti apa yang ingin disampaikan oleh kaisar manusia, tetapi setiap kali aku berpikir semua ini palsu, aku tidak bisa menahan kehilangan semangat juangku, Long Yu berkata dengan sedih. Qin Mu mengerti perasaan semacam ini. Tidak semua orang bisa keluar dari bayangan secepat Dao Master Lin Suan. Fenomena astronomi itu palsu, dan insiden ini merupakan pukulan terbesar bagi Dao Master Lin Suan. Namun, Long Yu tidak memiliki posisi dan tanggung jawab Dao Master Lin Suan, jadi kemampuannya untuk menangani kejutan sedikit lebih rendah. Namun, diberikan waktu yang cukup, Long Yu juga akan berjalan keluar dari bayang-bayang. Karena kakak senior Long Yu ada di sini, mari kita cepat-cepat. Wang Muran memberi perintah, dan awan segera tumbuh di bawah kaki bak saat naik kepergi. Naga Kilin segera mengikuti setelah itu, dan Wang itu melihat ke belakang dengan pandangan menghina, meningkatkan kecepatannya. Naga Kilin sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk mengikutinya. Setelah seratus mil berlari, Naga Kilin mulai terengah-engah dengan matanya berputar mundur. Tidak perlu bagiku untuk merosot ke level uang bodoh, kan? Chult Master, aku benar, kan? Kita tidak bersaing dalam kecepatan, tetapi dalam ketahanan. Kinmu mengakuinya dengan wajah hitam. Naga Kilin melambat dan melihat uang yang membawa uang Muran dan yang lainnya menghilang kekejauhan. Naga Kilin berlari 5.000 mil dan sangat lelah sehingga dia tidak bisa bernafas. Dia merengek untuk istirahat, jadi Kinmu mengizinkannya berhenti. Dia membuat api untuk memasak makanan sementara Naga Kilin mendengkur sambil berbaring di tanah. Begitu Kinmu selesai makan dan minum, dia memanggil Naga Kilin untuk beberapa waktu sebelum dia perlahan merangkak dan bergegas dengan enggan. Dia berlari dari hari ke malam dan malam ke hari namun masih tidak bisa melihat uang, juga uang Muran dan yang lainnya. Daya tahan si bisu itu tidak buruk juga, Fatih Dragon berkata dengan malu. Kinmu mengakuinya dengan wajah hitam dan melemparkan lebih dari satu pil Scarlet Fire Spirit. Jatahmu untuk hari ini. Naga Kilin menyadari ketidakmampuannya sendiri dan dengan hati-hati mengjilat pil itu. Dia tidak berani memakannya dalam satu suap. Setelah menjilati lebih dari selusin kali, ia akhirnya menyelesaikannya. Pada akhirnya, Kinmu tidak tahan begitu kejam dan mengambil lebih banyak untuknya. Naga Kilin sangat gembira, dan dia segera memakan mereka semua. Dia berkata, Kultus Master, jangan khawatir, aku akan lari dengan seluruh hidupku dan pasti akan mengejar ketinggalan uang bodoh itu. Uang itu tidak bodoh, Nagaku Kilin adalah yang bodoh, kritik Kinmu. Naga Kilin berlari kencang melintasi langit. Tidak lama kemudian, nada seruling yang tersisa mencapai mereka, dan Kinmu melihat sekeliling dengan takjub. Dragon Kilin berjalan di udara, dan meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan uang dari Little Jade Capital, itu tidak lambat. Angin melolong melewati mereka saat dia bergerak. Agar suara seruling dapat menjangkau mereka, itu tidak mungkin dimainkan oleh orang biasa. Saat Kinmu berpikir, Naga Kilin tiba-tiba mengayunkan kepalanya untuk mengikuti suara seruling seolah-olah dia mabuk. Dia berlari turun dari langit. Suara seruling sangat menawan. Itu memainkan gaya lagu daerah yang kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah, terdengar sangat ceria dan ringan, sehingga Naga Kilin juga menari-nari di langit, melompat-lompat di sana-sini dengan gembira. Ekor besarnya berdesis saat dia menyapu. Nada panjang lain datang dari seruling, dan Naga Kilin berlari cepat ke bawah, ke hutan. Fatih Dragon, berhenti. Kinmu segera berteriak, tetapi apa yang bisa membantu ketika Naga Kilin tampaknya terpesona? Dia benar-benar tidak bisa mendengar kata-kata itu dan sepertinya tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri ketika dia bergegas turun. Kinmu buru-buru naik ke langit dan melintas ke depan Naga Kilin. Dia menekankan kedua tangannya ke kepala Naga Kilin dan mendorongnya dengan keras sambil berteriak, Fatih Dragon, bangun. Dia menggunakan mantra buddhisme, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Namun, Kilin Naga terus berlari maju seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Kinmu meletus dengan semua kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa melawan kekuatan Kilin Naga. Dia didorong ke hutan, dan keringat dingin mulai menetes dari dahi Kinmu. Suara seruling menjadi lebih jelas dan lebih keras. Dia berbalik untuk melihat dan melihat Naga Banjir Merah besar melingkari gunung dengan kepalanya yang besar terbaring di tanah. Mulutnya terbuka lebar seperti gua raksasa sementara giginya seperti stalaktit tajam yang meneteskan air liur. Suara seruling datang dari kepala Naga Merah tempat seorang gadis berbaju panjang duduk. Meskipun lagunya ceria, wajah gadis itu sedingin es. Long, jiaonan. Kinmu heran dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Naga Banjir itu seharusnya milik Raja Naga, dan karena naga itu ada di sana bersama gadis itu, apakah itu berarti bahwa Raja Naga ada di dekatnya juga? Suara merdu seruling berkelok-kelok, dan Naga Kilin berlari dengan gembira menuju mulut Naga Banjir. Tatapan dingin melintas di mata Kinmu saat carefree swat naik ke udara. Delapan ribu pedang langsung terbang dan menembak ke arah Long, jiaonan tanpa penjelasan. Dia mencibir padanya, dan ekor Naga Banjir merah menyapu. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berdenting saat mereka mengenai ekor, memantul ke belakang. Hati Kinmu tenggelam. Naga Banjir ini adalah eksistensi tingkat master kultus, dengan kata lain, terlalu kuat. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Pada saat itu, sebuah tangan besar tiba-tiba terentang dari langit ketika sebuah suara yang menggelegar seperti guntur terdengar, betapa beruntungnya, untuk dapat mengambil Naga Banjir hanya dengan turun ke dunia fana untuk berjalan-jalan. Tangan itu, yang ditutupi sisik kasar, meraih Naga Banjir merah. Makhluk besar penuh dengan teror, ekspresinya mengkhianati itu, dan benar-benar menjadi lemas. Naga Kilin juga roboh di tanah, tidak berani bergerak. Long jiaonan segera mengumpulkan kivitalnya untuk memainkan seruling, tetapi Naga Banjir merah menyusut ke dirinya sendiri dan tidak bergerak sama sekali. Long jiaonan segera terbang dan menghindari tangan itu, tetapi tangan itu tidak mempedulikannya. Ia mengambil Naga Banjir merah dari Raja Naga dengan genggaman lembut sebelum menariknya ke awan. Suara di langit tertawa saat itu. Ada juga naga dari jenis Kilin, tapi sayang masih terlalu muda, aku akan kembali untuk itu setelah membiarkannya tumbuh selama beberapa tahun lagi. Turun ke dunia fana benar-benar baik, mendapat Naga Banjir. Pikiran Kinmu tertiup saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Di awan, ada raksasa yang terbang di langit sambil menginjak dua Naga Banjir, satu hijau dan satu merah. Di telinganya tergantung dua Naga Banjir kuning juga. Dewa. Kinmu menggelengkan kepalanya dan merasa sulit untuk menenangkan diri. Ketika dia melihat sekali lagi, Naga Banjir hijau dan merah telah merayap maju, membawa Dewa ke arah selatan. Naga ayahku, Long jiaonan memekik dan berlari ke selatan dengan panik. Kinmu menekan keheranan di dalam hatinya dan mengangkat tangannya untuk memanggil cara Free Sword kembali. Dengan tikaman, 8 ribu pedang berubah menjadi awan pedang yang tiba-tiba turun hujan, menutupi seluruh gundukan gunung. Long jiaonan mendengus dan merayap seperti ular besar untuk menghindari lampu pedang. Namun, ada beberapa yang tidak bisa dia hindari dan ditusuk. Long jiaonan, apakah kamu masih ingat? Aku berkata jika kamu meletakkan tanganku lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kinmu membangunkan kilin Naga dengan tendangan saat dia bergegas maju. Dengan lampu pedangnya yang melambai seperti gelombang pasang, ia menyerang Long jiaonan. Tubuhnya bergerak seperti ular roh, dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi pada saat berikutnya, kecepatan Kinmu meledak saat dia naik ke udara, bergegas maju dengan awan pedangnya. Long jiaonan mendesis terus-menerus saat dia mengedarkan kekuatan sihirnya untuk mengeksekusi Divine Art untuk mengambil lampu pedang. Naga kilin terbangun dan buru-buru bergegas ke depan. Ketika dia meraung, getarannya membingungkan Long jiaonan. Meskipun dia adalah seorang praktisi yang kuat dari Seven Stars Realm, dia masih kurang ketika berhadapan dengan kilin Naga. Auranya tersebar dari deru, dan Kinmu segera mengambil kesempatan itu. Dengan jari pedangnya menusuk ke bawah, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pedang carefree dan pergi ke Long jiaonan seperti pedang harta karun tunggal. Siapa yang berani menggertak anakku? Tiba-tiba, suara tebal dan berat terdengar, dan hati Kinmu bergetar hebat. Raja naga ada di sini. Dia buru-buru mengingat pedangnya, ingin melarikan diri ketika awan gelap berbentuk naga bergegas ke arah mereka dengan cepat, tetapi Long jiaonan mengangkat kepalanya untuk berteriak, Ayah, itu adalah surgawi iblis Chult Master. Kinmu bergegas ke depan Naga Kilin dan berteriak, Fatih Dragon, aku sudah membesarkanmu selama seribu hari untuk semua dibayar kembali dalam jam ini, cepat lari. Naga Kilin akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari ketika keempat anggota tubuhnya menjadi mati rasa lagi, membuatnya berbaring di tanah. Dia berteriak, Kultus Master, sudah kembali. Apa yang kembali? Kinmu mengangkat kedua tangannya dan mengambil Kilin Naga. Dia akan melarikan diri ketika langit berubah gelap lagi, dan suara gemuruh terdengar, Aku masih kekurangan perawan dan perawan perempuan untuk mengangkat Naga, dan kebetulan aku bisa mengambil keduanya kamu. Naga Kilin benar-benar pincang seolah-olah dia sudah mati. Dia benar-benar lumpuh. Baru saat itulah Kinmu mengerti apa yang kembali. Dunianya mulai berputar, dan tubuhnya mendarat di atas awan melawan keinginannya. Bersamanya adalah Long Jiaonan yang juga masih sok. Dari mana tukang sihir, tempatkan anakku. Suara Raja Naga datang dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Kinmu melihat dua kaki tebal dan kokoh di sampingnya di awan, tertutup sisik kasar. Di awan di bawah kedua kaki itu, ada dua naga banjir yang terbang ke depan, membawa mereka ke selatan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Pakaiannya berkibar tertiup angin, mengungkapkan wajahnya bersisik. Punggung alisnya tinggi dan ada tanduk di kepalanya. Bak berisik. Dewa memberi jentikan, dan Raja Naga dari Dragon Reader Sek terbang mundur, memuntahkan darah di udara. Dia menabrak gunung besar dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Perawan jantan dan betina perawan, layani nagaku dengan baik. Dewa itu menundukkan kepalanya untuk melihat mereka berdua di awan dan tersenyum untuk menunjukkan mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Kalau tidak, aku akan menggunakan kalian berdua sebagai tusuk gigi. Kinmu meletakkan kilim naga ke bawah dan berkata dengan berani, Senior, yang purba saya sudah lama habis, dan aku bukan lagi seorang pria perawan. Long Jiaonan segera berkata juga, Yin purba saya juga sudah lama habis, dan saya juga bukan wanita perawan. Dewa itu mencibir dan berkata, Kalau begitu, tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup, aku akan makan kalau begitu. Aku laki-laki perawan, Kinmu berkata dengan benar. Tapi gadis nakal ini bukan lagi wanita perawan, jadi semoga seniornya tolong bunuh dia. Bab 365, terampil di area khusus. Long Jiaonan menerkam ke depan dan berteriak, Itu semua karena kamu aku seperti ini. Sinar Buddha meledak dari tangan Kinmu saat dia bertabrakan dengannya. Tubuh mereka bergetar hebat, dan rambut panjang Long Jiaonan yang indah tiba-tiba jatuh ke tanah, memperlihatkan bercak-bercak gundul. Kulit wajahnya juga tiba-tiba kendur. Ki dan darah Kinmu berfluktuasi. Dia akan membuat langkah lain ketika dia tiba-tiba tertegun. Dia tidak terus menyerang. Di Laut Timur, Long Jiaonan hampir mati di bawah serangan gabungan Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan kulitnya, tetapi dia telah menghabiskan hidupnya untuk itu. Meskipun dia dibawa pergi oleh Dao Master, dia belum pulih. Ketika bentrok dengan Kinmu, wik di kepalanya telah berantakan, dan kulit kencang yang ditarik juga menjadi longgar. Long Jiaonan memperhatikan rambutnya rontok dan menangis dengan takjub. Dia segera meraih di sana-sini untuk menjambak rambutnya. Setiap kali dia menangkap kunci, dia akan mencoba untuk menempelkannya kembali di kepalanya, tetapi karena wik itu sudah berantakan, bagaimana dia bisa menempelkannya kembali? Sister Long, kamu tidak memiliki banyak sisa hidupmu. Jika kamu tidak bertarung dengan hidupmu, kamu masih bisa hidup seperti orang biasa selama puluhan tahun. Tapi jika kamu bergerak padaku, aku menang, aku tidak perlu membunuhmu. Cedera parah akan cukup untuk memastikan kau tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagimu untuk membalas dendam padaku dalam hidup ini lagi, jadi untuk apa ini? Kamu adalah orang yang mereduksi aku menjadi seperti ini dan kamu masih bersikap sarkastik. Long, jiaonan berteriak. Kamu adalah orang yang melukai dirimu sendiri dan ayahmu, dan Raja Naga juga adalah seseorang yang melukaimu. Aku tidak bertanggung jawab untuk itu. Mendorong kesalahan pada aku tidak lebih dari kamu mencoba menemukan seseorang untuk melampiaskan kemarahanmu pada. Kinmu memeriksa kaki tebal dan kokoh di sampingnya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dewa itu sedang melihat ke bawah, tetapi tidak pada mereka. Sebagai gantinya, ia mengamati medan kerajaan perdamaian abadi. Jelas bahwa Dewa tidak memperhatikan mereka dan merasa bahwa mereka tidak mengancamnya. Satu-satunya penggunaan mereka adalah membantunya mengangkat naga. Kinmu menenangkan diri dan menghitung peluangnya untuk melarikan diri jika dia mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs. Kemudian dia segera membuang pemikiran itu. Meskipun Heaven Pilfering Divine Legs cepat dan dia bisa melampaui kecepatan suara empat kali dan lebih jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mempertahankan keadaan itu untuk waktu yang sangat singkat. Kivitalnya akan benar-benar habis dalam tujuh menit, dan begitu juga tubuhnya. Berdasarkan kecepatan kedua naga banjir di bawah kaki Dewa, dia bisa membuat jarak di antara mereka, tetapi mereka tidak akan kesulitan untuk mengejarnya begitu dia goyah. Selain itu, sampah yang merupakan naga kilin lumpuh dan tidak dapat berdiri tidak peduli apa. Jika Kinmu harus membawa kilin naga pada miliknya, jarak yang bisa dia tempuh akan terbatas. Naga kilin itu terlalu gemuk dan terlalu berat. Bukankah itu hanya memelihara naga? Aku membesarkan Fatty Dragon setiap hari, jadi itu akan mudah bagiku. Kinmu duduk, tubuh naga banjir di bawah pantatnya. Dengan keterampilan di tangannya, dia tidak takut. Jika dia bahkan bisa meningkatkan Fatty Dragon, bagaimana mungkin dia tidak meningkatkan naga banjir? Bagaimana cara kita mengatasi senior? Kinmu bertanya dengan keras. Kamu bisa memanggilku Soverein Pemeliharaan Naga. Suara dewa menggelegar seperti guntur ketika dia berbicara sambil melihat sekeliling. Aku adalah dewa dari surga tinggi, dan selama kau melayani naga dengan baik, aku akan menyelamatkan hidupmu. Tidak hanya itu, aku bahkan akan membawamu pergi dari dunia fana ini ke surga tinggi untuk menikmati kehidupan saat kau meningkatkan kekuatanku naga. Mata Long Jiaonan menyala, dan dia berkata dengan keras, Pendiri, aku murid dari Dragon Reader Sek, Dragon Reader Sek adalah sekte yang kamu dirikan. Kinmu tiba-tiba bergidik. Sampah, Soverein Pemeliharaan Naga ini adalah pendiri Dragon Reader Sek. Dia tidak bisa tidak menyesal bertanya pada dewa bagaimana cara menanganinya. Sekarang Long Jiaonan telah membangun hubungan mereka, dia akan mati. Dia ingin melarikan diri, tetapi, tidak peduli berapa banyak dia menendang naga kilin, lemak hanya berbaring di lemas, tidak bisa bangun. Aku terampil dalam bidang khusus, aku terampil dalam bidang khusus. Kinmu menghibur dirinya sendiri ketika mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Sekte penunggang naga, dua naga di bawah kaki penguasa naga berhenti, dan dewa itu menundukkan kepalanya untuk melihat Long Jiaonan. Dengan bingung, dia berkata, Aku memang mendirikan sekte ini, tapi itu sudah lama. Pendirian Dragon Reader Sek adalah sesuatu yang menurutku menarik saat itu, itu sebabnya aku tidak repot-repot dengan itu setelah pergi ke surga tinggi. Anda adalah murid Dragon Reader Sek. Siapa idiot yang menyebut Anda putranya tadi? Long Jiaonan terkejut dan senang. Dia segera berlutut dan bersujud, itu ayah murid, Master Sekte penunggang naga saat ini. Kultivasinya sangat lemah, untuk benar-benar dijilat olehku. Namun, dia tidak akan mati. Dua naga di bawah kaki naga pemeliharaan Soverein mulai turun, dan dia berkata, Karena kamu adalah murid Dragon Reader Sekte, aku tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu. Kamu sepertinya telah merusaki vitalmu, jadi inilah naga manik-manik bagi Anda untuk merawat diri sendiri. Meskipun itu tidak akan mengembalikan kecantikan Anda seperti apa adanya, itu masih dapat mengisi kembali vitalitas Anda dan memperpanjang umur Anda. Manik orannya terang terbang turun dari atas, dan Long Jiaonan mengambilnya. Dia kemudian bersujud berulang kali sambil berkata dengan tegas, Pendiri, pria itu adalah musuh dari Dragon Reader Sek kami, satu-satunya orang yang memberantasnya. Kin Mu mengecilkan lehernya kembali dan menggelengkan kepalanya. Maiden Long, tolong jangan menuduh orang tidak bersalah saya. Lihatlah kultifasi saya, bagaimana saya bisa memusnahkan Sekte Penunggang Naga Anda. Ini adalah tanah suci yang besar dengan banyak ahli seperti sapi yang memiliki rambut. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa-kemampuan dan luar biasa. Di atas semua itu, naga yang mereka angkat semua adalah makhluk yang kuat, jadi bagaimana aku memiliki kemampuan untuk membasmi mereka. Soverein pemeliharaan naga memeriksanya. Dia jelas pemuda yang sangat jujur dan terlihat jauh lebih dapat diandalkan daripada Long Jiaonan. Anak jujur ini yang selemas ekor ayam dapat membasmi Sekte yang aku dirikan. Apakah kalian sekuat itu? Long Jiaonan mengertakkan gigi dan berteriak, bocah ini memanggil Dewa Iblis yang membunuh seluruh Sekte saya. Dengan wajah jujur, Kin Mu tergagap saat dia mencoba membela diri. Kapan saya melakukan itu? Saya belajar seni penyembuhan ketika saya masih muda dan diakui sebagai tabib surgawi. Setiap hari, saya meresepkan obat dan membesarkan kilin naga, memberinya makan sampai ia menjadi sangat ngontok. Bagaimana saya bisa memanggil seorang Dewa Iblis untuk melukai orang? Bukan saja Anda memfitnah saya, Anda juga menghina saya. Long Jiaonan sangat marah dan melompat untuk mencekiknya. Dia memekik, kamu adalah master kultus setan surgawi dan pikiranmu penuh dengan ide jahat untuk menyakiti orang. Kamu adalah Iblis di antara Iblis. Kin Mu tidak bisa mengambil napas dan matanya berguling ke atas. Tiba-tiba, naga pemeliharaan Soverein memberi sentakan dan membuat Long Jiaonan jatuh beberapa kali. Dia jatuh ke tanah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa mereka sudah turun. Dua naga banjir di bawah kaki naga pemeliharaan Soverein telah membawa mereka ke sungai emas. Apakah kamu yang memberi makan naga Kilin ini berkembang biak sampai dia menjadi sangat gemuk? Naga pemeliharaan Soverein mengangkat Kin Mu di telapak tangannya dan memeriksanya naik dan turun. Dia tersenyum dan berkata, kamu telah memberinya makan dengan baik. Tidak buruk, aku sangat menyukaimu. Ketika Kin Mu menghadapnya, hatinya bergetar. Penguasa naga Soverein terlalu besar dan hanya wajahnya saja yang jauh lebih tinggi dari seluruh tubuh Kin Mu. Dia ditutupi dengan sisik naga dan hanya punggungan alisnya yang terangkat bebas dari mereka. Sebagai gantinya, ada dua alis yang berbentuk seperti bulu. Senior, Kin Mu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, aku sudah belajar seni penyembuhan sejak aku masih muda dan teknik medisku lumayan. Aku memberi makan naga Kilin setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari. Setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills, pemeliharaan naga Soverein terkekeh. Sepertinya teknik penyempurnaan pilmu benar-benar luar biasa, untuk benar-benar memperbaiki begitu banyak pil semangat setiap hari. Bagaimana mungkin seorang anak muda dengan tubuh anak seperti dia perlu makan setengah ember setiap hari. Yang dia butuhkan hanyalah semangkuk Scarlet Fire Pill Roh dan itu sudah cukup. Wajah Kin Mu langsung berubah hitam. Soverein pemeliharaan naga kemudian menambahkan, namun, semua pil yang dia makan tidak sia-sia. Mereka berubah menjadi vitalitas naga dan kilin yang disimpan di tubuhnya. Setelah kekuatan itu diaktifkan, dia akan dapat menumbuhkan manik-manik naganya dan api kilin, keduanya sangat luar biasa. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai orang dewasa saja. Aku mengerti bahwa meskipun kamu tahu cara memperbaiki pil, kamu tidak tahu bagaimana cara meningkatkan naga. Kamu mau belajar dari aku? Murid mau. Long Jiaonan sangat marah. Berhati hitam mengambil kesempatan ini untuk benar-benar naik di atas kepalanya untuk menjadi murid pendirinya. Aku bertanya apakah kamu ingin belajar dari saya dan tidak jika kamu ingin menjadi muridku. Kamu hanya anak kecil. Naga pemeliharaan Soverein tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru untuk memberikan penghormatan, karena aku saya tidak menerima murid. Tapi selama Anda melayani naga saya dengan baik, tidak akan mungkin bagi saya untuk membawa Anda sebagai murid saya di masa depan. Sekarang, sempurnakan tungku pil roh api Scarlet bagi saya untuk mengambil lihat. Kinmu segera meledak dengan kivital dan mengeluarkan beberapa ramuan dari karung tauti untuk menghaluskan pil di udara. Sementara naga pemeliharaan Soverein sedang berbicara, dia selesai memperbaiki satu pil Scarlet Fire Spirit Pils. Naga pemeliharaan Soverein mengungkapkan ekspresi heran yang berubah menjadi sangat senang. Dia tertawa dan berkata, aku akan menerimamu, itu akan membebaskanku dari berbagai tugas duniawi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab untuk memurnikan pil. Lalu aku bisa santai. Dia mengangkat kakinya untuk menendang naga Kilin dan berkata, hal kecil, aku akan mengajarimu teknik untuk menumbuhkan manik naga dan api Kilin, sehingga Anda dapat membantu menyalakan api untuk menyuling pil. Naga Kilin akhirnya bisa berdiri. Dia terkejut dan senang. Suasana hati Kinmu cepat terangkat. Kakek Tulis sering berkata bahwa setiap dan setiap variasi belajar adalah hal tertinggi yang harus dicari, sementara seni penyembuhan kakek apoteker tidak berguna. Seseorang mungkin harus membayar pasien sampai bangkrut jika terjadi kesalahan diagnosis. Sebagai perbandingan, belajar dan melukis dapat membantu Anda mencari nafkah di mana saja. Namun pada akhirnya, kakek Tulis hampir mati kelaparan saat menjual lukisannya di jalanan, dan keahlian medis kakek apoteker membuat hidup saya mudah kemanapun saya pergi. Gadis kecil, datanglah. Long Jiaonan menunduk dan berjalan ke depan sehingga naga pemeliharaan Soverein bisa memeriksanya naik dan turun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu juga tahu beberapa keterampilan tentang cara membesarkan naga, jadi kamu akan menjadi pelayannya dan membantuku mengangkat naga. Ingat, jangan memfitnahnya lagi atau aku tidak akan memaafkanmu. Long Jiaonan mendidih karena marah, tetapi tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Senang dengan itu, Kinmu bertanya, Apa yang Soverein naga lakukan di sini di Sungai Emas? Mencari nadi naga utama dari Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sebuah anting di telinga naga pemeliharaan Soverein bergoyang dan merayap turun, berubah menjadi naga banjir kuning. Tubuhnya menjadi semakin lama ketika merayap ke sungai dengan aura yang tumbuh semakin menakutkan. Arus sungai Emas berlangsung cepat, dan saat naga banjir berenang masuk, ia mulai menimbulkan kekacauan. Air langsung naik ke langit, menciptakan sungai yang mengalir di langit. Disinilah perut Gold River Dragon terletak, cakarnya juga di dekatnya. Naga pemeliharaan Soverein melihat ke dasar sungai dan mengungkapkan ekspresi kekecewaan saat dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini bukan urat nadi utama. Kinmu juga melihat ke bawah di dasar sungai dan sedikit terpana. Dia melihat bahwa arus sebenarnya telah membasu batu yang tampak seperti potongan-potongan sisik naga. Dari jalan mereka, dia samar-samar bisa melihat bahwa mereka sebenarnya memiliki bentuk cakar. Sungai memiliki sungai Ki yang akan berkumpul untuk membentuk pembuluh darah naga, itu akan menjadi air. Ketika gunung Ki akan berkumpul untuk membentuk pembuluh darah naga, itu akan menjadi tanah. Jika api Ki seperti magma akan berkumpul untuk membentuk pembuluh darah naga, itu akan menjadi api. Ini adalah pembuluh darah naga yang umumnya orang tahu. Namun, ada juga jenis pembuluh darah naga keempat yaitu angin. Angin bertiup puluhan ribu mil dan mengukir jejak naga di antara gunung dan daratan. Naga pemeliharaan Soverein mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan berkata dengan suara rendah, saya telah memeriksa vena angin dan vena gunung, sungai lumpur dan sungai emas juga diperiksa. Jika saya terus maju, saya harus memeriksa ketiga nadi naga api yang berada di bawah tanah. Dengan kerajaan kekal yang abadi memiliki begitu banyak nadi naga, aku khawatir naga besar akan datang. Tetapi jika aku mengambil nadi naga utama, semua naga tidak akan memiliki pemimpin dan, keke, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan total. Bab 366, Dewa Naga Sejati Kerajaan perdamaian abadi benar-benar penuh dengan bencana. Setelah pemberontakan dan pemberontakan, ada keturunan dari bencana alam, diikuti oleh aliansi barbarian di Empire dan Wolf Store Country untuk menyerang mereka. Sekarang Soverein pemeliharaan naga melompat keluar yang ingin mengambil pembuluh darah naga utama. Kin Mu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Kaisar Yan Feng benar-benar mengalami kesulitan menjadi kaisar, bahkan mendorongnya untuk membereskan semua omong kosong berulang kali. Sunsot Divine Canon yang aku tempa bisa digunakan untuk membunuh penguasa pemeliharaan naga ini. Meskipun baterainya masih di ibu kota dan Kaisar Yan Feng tidak ada di sini. Kin Mu tiba-tiba tertegun. Dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan perdamaian abadi, jadi mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Ketika dia berjalan keluar dari reruntuhan besar, itu bukan karena alasan lain selain untuk mendapatkan pengalaman dan peningkatan. Tujuannya bukan untuk melindungi kekaisaran perdamaian abadi, jadi kapan niat awalnya berubah tanpa kesadarannya. Belum lama berselang, dia masih memandang Eternal Peace Empire sebagai musuh karena memperlakukan orang-orang reruntuhan besar sebagai ditinggalkan dan hanya baik untuk menjadi budak. Kapan pandangannya berubah dan dia mulai memperlakukan masalah-masalah kekaisaran perdamaian abadi sebagai miliknya? Bukankah yang seharusnya dia lakukan untuk mendapatkan pengalaman? Bukankah dia seharusnya bertarung demi kelangsungan hidup orang-orang Great Ruins? Kapan dia kemudian mulai memperlakukan kekaisaran perdamaian abadi seperti rumah keduanya? Secara tidak sadar memperlakukan masalahnya sebagai miliknya. Dia melihat jauh ke dalam hatinya dan menemukan kebenaran yang kejam dan menakjubkan di sana. Kompleksitas dan perubahan hati manusia melampaui segala reformasi dan perubahan dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Qin Mu tercermin di hatinya sendiri, yang tenang. Sebagai kaisar manusia, dia tidak melakukan hal-hal untuk kekaisaran perdamaian abadi, tetapi untuk orang-orang di negeri itu. Jika kaisar Yan Feng tidak baik dan tidak kompeten, dia akan menggantinya. Jika Eternal Peace Imperial Preceptor gagal dalam reformasinya, ia kemudian akan mengambilnya dari tangannya dan melanjutkannya sendiri. Tetapi bahkan jika reformasi Eternal Peace Empire baik, jika kaisar Yan Feng menyerbu reruntuhan besar dan membuat orang-orang dari reruntuhan besar menjadi budak, ia akan menyingkirkannya. Qin Mu berkedip dan merasa bahwa ini murni dan sederhana. Di sini, dua naga di bawah kaki naga pemeliharaan Soverein tiba-tiba berhenti dan berhenti di jalur mereka. Qin Mu melihat sekeliling, sedikit terpana. Ada gunung berapi besar di mana-mana, dan asap tebal mengepul dari mulut mereka. Namun, tidak ada lava yang menyembur keluar. Berkali-kali, para pembudidayaki akan datang ke gunung untuk mengumpulkan api bawah tanah yang digunakan untuk menumbuhkan seni api surgawi. Ini adalah Volcano County dari Eternal Peace Empire, dinamai untuk banyak gunung berapi di wilayahnya. 90% dari gunung berapi empire perdamaian abadi berkumpul di sana. Itu juga memiliki gunung berapi terbesar yang disebut Great White Mountain. Itu sangat tinggi, dan puncaknya tertutup salju sementara mulutnya penuh dengan lava. Naga pemeliharaan Soverein melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di gunung putih besar. Dia tersenyum dan berkata, mata naga ada di sana. Kedua naga di bawah kakinya naik ke udara, dan dia sampai di puncak gunung putih besar. Terletak di sana adalah sebuah sekte yang, tidak seperti tiga tempat suci besar kekaisaran perdamaian abadi, telah menderita dari tekanan besar seperti sekte lainnya. Itu telah melalui penurunan tajam dalam murid karena sekolah dasar dan perguruan tinggi yang berlokasi di mana-mana. Sekte di puncak Great White Mountain disebut Great White Swordsack. Populasi mereka jarang, dan hanya ada seratus murid di gunung. Naga pemeliharaan Soverein membawa kin mu dan long jiaonan dan turun langsung di gunung. Dia datang ke pedalaman Great White Swordsack yang merupakan pintu masuk ke gunung berapi. Para ahli sekte terkejut dan keluar seperti lebah. Ketika mereka melihat dragon rearing Soverein dan sekelompok naga, mereka tercengang dan tidak berani bergerak. Naga banjir api di bawah naga pemeliharaan Soverein terbang keluar dan terowongan ke gunung berapi. Setelah beberapa saat, sebuah bagian dibuka, dan cahaya warna-warni meledak ke langit, mengubahnya menjadi emas. Kin mu melihat ke dalam gunung berapi dan tumbuh pusing. Bagian dalam gunung berapi itu sebenarnya tidak terbuat dari lava, tetapi sisik naga yang bersinar dalam warna emas yang bercahaya. Itu membentang dari bagian dalam gunung dan turun sampai ke kedalaman yang tidak diketahui. Orang-orang dari sekte Pedang Putih Besar juga tertegun. Great White Swat Sekte telah menduduki tanah itu selama beberapa ribu tahun, namun mereka tidak tahu bahwa ada dunia lain yang sangat berbeda di dalam gunung berapi. Namun, mereka masih belum berani bergerak. Senior Pemimpin sekte Great White Swat Sekte mengerahkan keberaniannya untuk maju, tetapi tepat ketika dia akan mengatakan sepatah katapun, naga besar di bawah kaki naga pemeliharaan Soverein membawanya, Kin mu dan Long Jiaonan ke gunung berapi. Pemimpin sekte, orang-orang itu menerobos ke tanah terlarang dari sekte Pedang Kita. Seorang pria paru baya berteriak, apa yang kita lakukan sekarang? Wajah pemimpin sekte Great White Swat Sekte berubah antara gelap dan jernih. Dia berkata, aku mengenali pemuda itu sekarang, itu adalah guru pemuja Iblis Surgawi. Iblis tua itu benar-benar membawa ahli yang menakutkan yang telah benar-benar mengangkat begitu banyak naga. Tanah suci dari jalur Iblis memiliki reputasi yang benar-benar dapat dibenarkan, landasan mereka memang dalam, sekte Pedang Putih Besar kami bukan lawan mereka jadi apa yang bisa kami lakukan. Tentu saja, kami akan mengajukan keluhan ke pengadilan Kekaisaran. Semua orang di sekte Pedang tertegun. Mengajukan keluhan ke pengadilan Kekaisaran. Bukankah ini terlalu memalukan? Jika kita mengajukan keluhan ke pengadilan Kekaisaran, Kaisar dan Imperial Preceptor tidak akan mengabaikannya. Pemimpin sekte bangkit dan berkata, aku akan menuju ke ibu kota untuk mengajukan banding Kekaisaran dan pasti akan membuat Kaisar membuat Surgawi Iblis Chult memberi kita Great White Swat Sekte jawaban. Di gunung berapi, Kinmu dan Long Jiaonan mengikuti di belakang naga pemeliharaan Soverein, melihat-lihat ruang bawah tanah yang luas. Dindingnya semua terbuat dari sisik naga yang bercahaya. Kinmu mengulurkan tangannya untuk menyentuh satu dan merasa itu sangat panas. Itu mirip dengan magma, tapi bukan itu. Mungkin ini akan menjadi nadi naga utama. Naga Ki yang telah berkumpul di bawah tanah ini akan berubah menjadi naga Surgawi dan terbang menjauh. Soverein pemeliharaan naga kemudian menambahkan dengan heran, vena naga ini tampaknya sedikit lebih baik daripada sembilan vena gunung di Eternal Peace Capital City. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, naga Soverein mengunjungi sembilan nadi naga di ibu kota. Apa situasinya? Meskipun Kinmu telah pergi ke ibu kota berkali-kali, dia tidak pernah pergi untuk melihat gunung di sana. Ibu kotanya dikelilingi oleh sembilan naga dan naga Ki di sana tebal dan luar biasa. Orang-orang yang tinggal di sana biasanya memiliki rentang hidup lebih lama dan dapat berkultivasi dua kali lebih cepat. Terutama di Imperial Chol Lege dan Istana Kekaisaran. Itu adalah tempat-tempat di mana naga Ki terkonsentrasi. Pembuluh darah naga di Eternal Peace Capital City adalah sembilan naga kuning. Aku pergi ke pedalaman gunung dan melihat bahwa mereka telah melubangi pusat gunung. Mereka telah berubah menjadi Ki yang memiliki sisik dan cakar, pemeliharaan naga Soverein berkata. Namun, mereka masih Ki dan belum membentuk tubuh mereka. Sementara itu, naga api di sini hampir terbentuk. Kinmu bingung. Long Giaonan menyentuh sisik naga dan bertanya, apa pendiri berarti bahwa sisik naga dari nadi naga ini adalah sisik naga sejati dan bukan tanda. Tentu saja itu adalah sisik naga sejati, kata naga pemeliharaan Soverein. Naga banjir tidak dianggap naga yang benar, mereka hanyalah ular besar yang telah menyerap naga Ki dan berubah. Naga sejati dilahirkan dari Ki dan ditransformasikan dari nadi naga. Semua benda di dunia ini dilahirkan dari telur atau rahim, namun, naga sejati dilahirkan dari Ki. Ki melahirkan naga sejati yang kemudian melahirkan telur atau janin. Kamu pernah ke reruntuhan besar, kan? Ada banyak reruntuhan raja naga di sana, jadi mengapa ada begitu banyak raja naga di reruntuhan besar? Itu semua karena saat itu, ada ratusan nadi naga, dan nasib mereka makmur, sampai-sampai mereka berubah menjadi naga sejati. Hati Kinmu bergetar, ratusan nadi naga, nasib sejahtera, nadi naga berubah menjadi naga sejati. Dia memang melihat kuil raja naga di lembah laut timur. Tidak hanya itu, ada juga kuil raja naga di Surging River, dan bahkan sebuah kuil untuk raja naga seperti Well Dragon King. Mungkinkah raja-raja naga itu semua adalah naga sejati? Naga sejati yang berubah dari nadi reruntuhan besar naga menyerah dan membayar kesetiaan mereka pada. He he, naga pemeliharaan Soverein tampaknya takut akan konsekuensi dari menyelesaikan pemikirannya dan tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia berkata, kekaisaran perdamaian abadi sekarang masih dianggap kecil, dengan hanya 10 hingga 20 nadi naga. Namun, untuk mencegah masalah di masa depan, aku harus menemukan nadi naga utama. Kalau tidak, jika kekaisaran perdamaian abadi dibiarkan terus tumbuh, itu mungkin bisa membawa bencana lain. Menemukan pembuluh darah naga utama dan membunuhnya sesegera mungkin adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mereka melihat ke arah kedalaman dan tiba-tiba mendengar raungan naga yang tumpul. Roh Kinmu terbangun. Apakah urat naga api ini benar-benar akan berubah menjadi naga sejati? Ketika dia datang ke depan, barulah dia menyadari bahwa Auman itu bukan dari naga sejati. Sebaliknya, itu berasal dari sungai magma bawah tanah yang lebarnya puluhan kilometer. Keempat dinding di sekelilingnya semua ditutupi dengan sisik naga yang bersinar emas cemerlang, menyilaukan mata mereka. Kinmu merasakan Kinaga yang sangat kuat. Dia telah menumbuhkan teknik sembilan naga Raja Ling dan pencapaiannya cukup tinggi, jadi dia segera tahu bahwa Kinaga di sini tidak akan kehilangan itu di ibu kota. Ada nagaki dari sembilan nadi naga berkumpul di sana, sementara hanya ada nadi naga api di sini, namun nagaki sama kuatnya. Mungkinkah ini benar-benar menjadi tempat di mana vena naga utama dari Kerajaan Damai Kekal diletakkan? Aneh, naga pemeliharaan Soverein mengerutkan kening dan memeriksa hulu dan hilir sungai magma. Aneh, jalan nadi naga di sini tampaknya salah. Naga pemeliharaan Soverein berjalan turun dari punggung dua naga banjir. Kinmu melihat kakinya dan melihat bahwa itu bukan kaki manusia. Sebaliknya, mereka adalah dua cakar naga. Naga pemeliharaan Soverein mengeluarkan sebuah kuali emas kecil dan halus. Atau memang itu baginya, tetapi untuk Kinmu, itu cukup besar untuk memasak dua atau tiga manusia tanpa masalah. Naga pemeliharaan Soverein mengambil magma dengan itu sebelum mengambil beberapa kekuatan emas untuk menyebarkannya di dalam kuali. Dia kemudian menunggu diam-diam. Kinmu pergi ke depan untuk melihat dan melihat bubuk emas menyatu dengan magma, secara bertahap berubah. Naga pandang Soverein melemparkannya sebuah buku emas dan karung tauti sambil berkata, urat naga di sini aneh, sepertinya bukan sekadar nadi naga sederhana. Aku ingin membaca mantra untuk menyelidiki sesuatu yang mencurigakan di sini. Kau akan menyuling beberapa tungkupil untuk memberi makan naga. Ada resep dalam buku ini, jadi jangan mengacaukan. Kinmu mengerti dan mengambil buku emas yang disebut Kitab Suci Pemeliharaan Naga. Dia membalik-balik, memperhatikan bahwa itu mencatat semua metode untuk membesarkan naga. Itu juga mendaftar semua jenis naga, kebiasaan mereka, dan properti mereka, metode untuk mengendalikan mereka, dan akhirnya apa yang dimakan masing-masing jenis naga. Kinmu tidak peduli tentang pil semangat yang tercatat di dalamnya. Yang membuatnya penasaran adalah metode untuk memperbaiki mereka. Apoteker telah mengajarinya berbagai macam teknik tangan untuk menyuling pil, tetapi ada banyak di dalam Kitab Suci Pemeliharaan Naga yang belum pernah dilihatnya. Seperti yang diharapkan dari dewa yang memelihara naga, ada begitu banyak metode untuk memurnikan pil. Dari resep dan metode untuk memurnikan pil, kemampuan pemeliharaan naga di jalur penyempurnaan pil mungkin hanya sedikit lebih lemah daripada milikku. Kinmu menjadi waspada di hatinya. Jika dia ingin memperbaiki racun yang mematikan untuk Dragon Rearing Sovereign, itu mungkin tidak akan mudah. Dia diam-diam membuang pemikiran itu dan terus mempelajari buku itu. Naga dari atribut yang berbeda mengkonsumsi pil roh yang berbeda. Sebagai contoh, kilin naga adalah atribut api, jadi Scarlet Fire Spirit Pil sangat cocok untuknya. Namun, setelah Kinmu memeriksa, dia menemukan bahwa roh api merah bukanlah yang paling cocok untuk kilin naga. Hanya karena rasanya yang terbaik baginya. Untuk kilin naga, elemen api Divine Vitality Pil adalah yang terbaik. Itu bisa membantu mereka tumbuh, meningkatkan kecepatan lari mereka secara drastis. Namun, Divine Vitality Pil tidak memiliki rasa yang enak karena sedikit pedas. Tidak heran bahwa pelahap selalu ingin makan Scarlet Fire Spirit Pils, dan bahkan banyak dari mereka. Wajah Kinmu berubah gelap, dan dia melirik naga kilin yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dengan wajah yang tidak menyenangkan, dia berkata, Pembantu, datanglah, bantu aku memperbaiki pil. Long Giaonan mengertakan gigi dan berjalan maju, berharap dia bisa menelannya dalam satu suap. Kinmu menendang kilin naga. Fatih Dragon, Pernahkah kamu mendengar tentang elemen api Divine Vitality Pil? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata naga kilin dengan rasa bersalah. Kinmu mendengus dan membuka karung tauti pemeliharaan naga. Di dalamnya ada semua jenis ramuan roh. Kinmu membedakan mereka sebelum melemparkannya ke Long Giaonan, memintanya untuk mengeluarkan herbal sesuai resep. Dia kemudian memerintahkan kilin naga untuk memuntahkan api sementara dia melakukan teknik penyempurnaan pil. Dia mengeksekusi semua jenis teknik tangan dan memesona mata orang. Seperti itu, dia segera memperbaiki pil semangat. Banyak naga kecil di tubuh naga pemeliharaan Soverein mencium aroma dan segera berlari tubuhnya untuk mengelilingi Kinmu. Yang besar panjangnya 3 yard, sedangkan yang terkecil bahkan tidak 1 inci. Ada naga dari semua ukuran, warna, dan bahkan spesies yang mengangkat kepala untuk melihatnya. Kulit kepala Kinmu mulai merangkak. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Sebagian besar naga ini adalah naga banjir, tetapi setiap naga itu sangat kuat. Menyingkirkannya akan sangat sederhana dan semudah meniup debu untuk mereka. Dragon Rearing Soverein saat ini sedang mengeluarkan mantra dan memuntahkan seteguk kivital ke dalam kuali emas, menyebabkan bubuk emas yang menyatu dengan magma mengalami perubahan. Dia berkata, tempatkan pil semangat di Baskong, mereka akan makan sendiri. Kinmu memandang Long Jiaonan yang segera mencari-cari di Karung Tauti dan mengeluarkan Baskong besar. Itu memiliki diameter 30 meter, jadi bagaimana itu masih Baskong, itu jelas sebuah kolam kecil. Kinmu menuangkan semua pil semangat ke Baskong, dan puluhan naga langsung menerkam ke dalam. Mereka berenang dalam pil semangat, bermain-main dan bermain-main. Naga Kilin hanya bisa melihat Kinmu dengan tidak sabar, mengibaskan ekornya. Kinmu mengeluarkan Baskong besar dan menuangkan beberapa pil roh api Scarlet yang memiliki lebih dari selusin pil elemen vitalitas surgawi dicampur di antara mereka. Naga Kilin sangat gembira dan segera maju untuk makan. Kinmu kemudian melihatnya memilih elemen api pil vitalitas surgawi secara diam-diam dan secara diam-diam melemparkannya ke sungai magma di sebelahnya. Kinmu sangat marah dan berteriak, Pembantu, orang ini pilih-pilih makanannya, kalahkan dia untukku. Long Jiaonan sangat marah dan menjatuhkan Kinmu dengan pukulan. Dia duduk di atasnya dan mulai memukulinya. Aku sudah cukup lama mentolerirmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Naga pemeliharaan Soverein menjentikan dengan jarinya dan memukul Long Jiaonan pergi. Dia menabrak sisik naga dan memuntahkan darah dari sentakan. Naga pemeliharaan Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu adalah tuannya jadi bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh pelayanmu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kinmu merangkak dan berkata dengan sedikit malu, Aku masih di alam enam arah sementara dia di alam bintang tujuh. Naga Soverein bahkan memberinya manik-manik naga sehingga dia dipenuhi dengan kekuatan kasar sekarang. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jadi begitu, pemeliharaan Naga Soverein mengeluarkan sebuah manik naga dan melemparkannya kepadanya. Dia berkata, Aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadap dunia budidayamu, tapi aku punya banyak manik-manik naga bersamaku. Aku akan memberimu yang lebih baik. Manik-manik naga yang kuberikan padanya hanyalah mainan kecil, yang berasal dari darah campuran naga dari alam jembatan surgawi. Meskipun manik naga ini juga berasal dari binatang dewa jembatan surgawi, garis keturunannya jauh lebih murni dan lebih dekat dengan naga sejati. Jika dia ingin mengalahkanmu lagi, kau dapat meledakkannya dengan satu pukulan. Kinmu meraih ke manik naga dan merasakan kekuatan buas langsung mengisi seluruh tubuhnya. Kekuatannya meningkat dengan panik, dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Ekspresi Long Jiaonan berubah pucat. Apakah ini masih pendirinya? Dia berpihak pada orang luar sehingga dia tampaknya menjadi pendiri Kinmu sebagai gantinya. Senanigan di nadi naga sudah ditemukan olehku. Long Jiaonan mengambil kuali emas dengan wajah muram. Ini bukan urat naga utama, hanya cabang dari itu, setelah datang ke sini untuk menjaga naga lainnya. Selain itu, nadi naga utama ini tampaknya terkait dengan pembuluh darah naga di Great Ruins. Kinmu pergi ke depan dan melihat naga emas berenang di magma di kuali emas. Banyak dari mereka mengelilingi pusat di mana seekor naga besar yang menakutkan digulung pada saat ia tertidur. Ampas reruntuhan besar memang memiliki metode yang sangat berbakat. Naga pandang Soverein mencibir. Mereka memindahkan nasib reruntuhan besar ke Kerajaan Perdamaian Abadi, ingin menggunakan nasib dua dinasti untuk melahirkan Raja Naga Sejati. Hei hei, aku akan mengambil pembuluh darah Raja Naga Sejati ini, menghancurkan rencana induk mereka dari puluhan ribu tahun dalam satu hari dan lihat bagaimana mereka menangis ke langit dan bumi. Bab 367, Bawah Tanah Reruntuhan Hebat Naga Pemeliharaan Mantra Soverein untuk menghitung pembuluh darah naga itu cukup cemerlang. Kinmu memandang kiberbentuk naga yang sedang berenang di kuali emas. Keterampilan perhitungan semacam ini dari naga pemeliharaan Soverein tampaknya dapat menghitung beberapa gunung dan tanah yang menguntungkan. Misalnya, sekte pedang putih besar dibangun di atas mata naga dan sepertinya terletak di tanah yang menguntungkan. Namun, menurut gambar dalam kuali Dragon Rearing Soverein, tempat ini bukanlah tanah yang menguntungkan. Sebaliknya, itu adalah tanah di mana sekelompok naga merebut kekayaan dari yang lain untuk mendukung tuan naga sejati. Sekte yang tinggal di dekatnya akan memiliki sebagian besar kekayaan mereka disita, menyebabkan mereka menurun dan layu setiap hari. Tidak heran Great White Sword Sek telah jatuh ke kondisi seperti hari ini, dia diam-diam berseru dalam hatinya. Penguasa naga Soverein menyingkirkan kuali emas, dan Kinmu segera mengembalikan kitab pemeliharaan naga kepadanya. Dewa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ambillah dan pelajari dulu. Sebagai bocah yang memelihara naga, kamu perlu mengetahui kebiasaan semua jenis naga dengan baik. Ada juga keterampilan yang berhubungan dengan membesarkan naga di dalam yang harus kamu pahami dengan cermat. Saya akan memberi Anda waktu dua hari, dan seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada pemahaman Anda. Saya akan mengambil buku itu kembali setelah dua hari. Ekspresi Long Jiaonan langsung berubah menjadi hitam. Pemeliharaan naga Soverein tidak tahu tentang pemahaman menakutkan Kinmu, tapi dia tahu betul. Di Pulau Kosong di Laut Timur, Dao Master telah menunjukkan 14 tulisan Dao Swat kepada Kinmu selama 10 hari, dan pemahaman pemuda tentang Dao Swat tidak kalah dengan Dao Zilinsuan. Bahkan jika kitab suci pemeliharaan naga adalah teknik dewa, tidak akan lebih sulit untuk memahami pedang Dao itu. Mungkin lebih mudah, Dao Swat melibatkan Al-Jabar, jadi semakin tinggi pencapaian seseorang dalam Al-Jabar, semakin mudah untuk memahami Dao Swat. Namun, seberapa sulitkah Al-Jabar? Kitab suci pemeliharaan naga lebih tentang membesarkan naga, mengendalikan, dan hidup bersama dengan naga. Teknik di dalamnya, rahasia kontrol naga, adalah studi unik Dragon Reader Sekte yang terdiri dari teknik untuk berganti kulit dan kelahiran kembali. Meskipun Dragon Reader Sekte adalah sekte yang didirikan oleh Dragon Rearing Soverein, Kitab Suci Pemeliharaan Naga yang lengkap tidak pernah diturunkan. Bahkan Sekte Master hanya menerima salinan yang tidak lengkap. Namun demikian, Dragon Reader Sekte dianggap sebagai sekte yang sangat kuat. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan tiga alasan suci yang besar, tetapi itu memiliki reputasi baik di dunia persilatan. Kalau tidak, Kaisar Yan Feng tidak akan membiarkan mereka memimpin pasukan sendiri. Eternal Peace Empire awalnya memiliki pasukan naga, dan Dragon Reader Sekte memimpinnya. Meskipun naga pemeliharaan Soverein telah mendirikan Dragon Reader Sekte, itu tidak menerima Kitab Suci Pemeliharaan Naga lengkap. Namun Kinmu, sampah ini, melakukannya. Ini secara alami membuat Long Jiaonan marah. Bagaimana tidak ketika naga pemeliharaan Soverein mempercayai Kinmu karena penampilannya yang jujur sementara tidak mempercayai Long Jiaonan. Dia merasa tidak berdaya. Pembantu naga Soverein tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Di mata dewa seperti dia, menjaga Kinmu dan Long Jiaonan di sisinya adalah hal yang tidak penting. Rasanya seperti membawa dua semut, dan ia tentu saja tidak perlu tahu apa yang dipikirkan semut-semut itu. Jika bukan karena Kinmu lebih berguna, sikapnya terhadapnya tidak akan lebih baik dari itu untuk Long Jiaonan. Ini wajar pada ketinggian dia berdiri. Dia adalah dewa dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Semut kecil seperti Kinmu secara alami tidak berarti apa-apa baginya, jadi tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya membutuhkannya untuk membantunya, setelah itu memberi semut kecil manfaat akan membuatnya lebih bersedia untuk membantunya. Bahkan jika semut punya niat buruk, ia bisa dibunuh hanya dengan jentikan jari. Selain itu, dari bagaimana Kinmu dan Long Jiaonan melihat dan menangani banyak hal, jelas bahwa Kinmu lebih dapat diandalkan. Manusia mungil itu memiliki perasaan yang bersahaja dan jujur padanya, jadi jelas bahwa dia lebih bisa dipercaya daripada Long Jiaonan. Soverein pemeliharaan naga membawa mereka ke hulu, dan saat mereka berjalan, mereka semakin menjauh dari permukaan. Sungai magma awalnya terkubur jauh di bawah tanah dan membentang lebih dari beberapa ribu mil. Hulu adalah sumbernya, yang berada puluhan mil di bawah tanah. Setelah berjalan selama beberapa waktu, mereka merasakan lingkungan menjadi lebih hangat. Kinmu menatap sungai dan melihat semakin banyak sisik naga di kedua sisi. Selain mereka, ada juga darah dan daging. Dia melihat mereka tumbuh dari sisik naga bersama dengan pembuluh darah panjang. Dibandingkan dengan vena naga bawah tanah yang besar, pembuluh darah itu setipis rambut, tetapi bagi Kinmu, itu adalah lorong yang lebih tebal daripada tong air. Pembuluh darah membentang ke segala arah saat mereka mengikuti di sepanjang sungai. Ada darah yang mengalir melalui mereka. Dia kemudian menemukan bahwa darah itu milik naga sejati. Ketika darah mengalir, akan ada suara merkuri yang mengalir dengan cepat. Vena naga ini telah menumbuhkan hati, kata naga pemeliharaan Soverein tiba-tiba. Kinmu juga bisa mendengar detak jantung yang samar. Detak jantung semakin lama semakin keras, sampai mereka melihat jantung di tengah danau magma. Itu seperti gunung yang digantung di udara oleh banyak pembuluh darah tebal. Sejumlah besar juga berakar di danau. Dengan detak jantung naga, magma di danau akan mengalir mundur dan bersirkulasi di seluruh hati seolah-olah membersihkannya. Ketika detak jantung berhenti sejenak, magma akan jatuh kembali ke danau dengan percikan, menunggu detak jantung berikutnya mengalir kembali. Di sekitar danau magma, ada potongan besar berlian yang tergantung di dinding, beberapa di antaranya seperti stalaktit sementara yang lain berbentuk kristal pilar. Selain berlian, ada juga pasir emas, dan bongkahan emas padat tergeletak di tanah. Qin Mu dan Long Jiaonan terpesona oleh pemandangan itu. Meskipun kekaisaran perdamaian abadi memiliki tambang di seluruh tanahnya, mereka belum pernah melihat tambang dengan sumber daya mineral yang subur. Dengan kekuatan perdamaian abadi, mereka tidak pernah bisa menambang ke tempat ini. Tatapan mereka kosong. Meskipun koin kelimpahan besar adalah mata uang Eternal Peace Empire, emas juga bermanfaat. Selain itu, berlian adalah bahan yang sangat tahan lama untuk menempah harta karun, dan banyak biksu terkemuka dalam agama Buddha menggunakannya untuk tujuan yang tepat. Jadi, berlian besar semacam ini bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kalau saja aku bisa, sayang sekali, Long Jiaonan berpikir dalam hatinya. Saya kaya, hati Qin Mu mekar dengan sukacita. Setelah menyingkirkan soverein pemeliharaan naga, semua harta ini akan menjadi milikku. Jika ini ada di tempat lain, aku pasti akan berpikir bahwa vena naga api ini adalah vena naga utama dari kerajaan perdamaian abadi. Sayang sekali bahwa ini hanya tabir asap yang dirancang oleh kabut tua dari Great Ruins. Naga pemeliharaan soverein tidak memperhatikan emas dan berlian yang tergeletak di sekitar dan mencibir. Mereka mungkin bisa menipu orang lain, tetapi mereka tidak bisa menipu saya. Karena Great Ruins terlibat, urat nadi naga dari tuan naga sejati tidak bisa begitu lemah dan kecil. Dia mengeluarkan kuali emasnya dan memeriksa sebelum berkata, ada nadi naga lain di dekatnya. Dia mengangkat kuali emas dan bergerak cepat ke depan air terjun magma. Sambil tersenyum, dia berkata, Di sini. Naga pemeliharaan soverein mengangkat tangannya untuk mengangkat air terjun magma dan melihat sungai magma lain di sisi lain. Ya ampun, aku masih harus menyilangkan beberapa nadi magma naga untuk dapat menemukan salah satu dari tuan naga sejati. Semangat naga pemeliharaan soverein dibangunkan, dan dia membawa Kin Mu dan Long Jiaonan melewati air terjun. Dia berkata sambil tersenyum, namun, ini membuatnya lebih menarik. Perjalanan ke dunia fana ini tidak sia-sia. Nadi naga tempat mereka berada juga sangat luar biasa, dan bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Selain sisik naga, pembulu darah, dan garis-garis otot di empat dinding, beberapa tempat juga memiliki organ. Jika bukan karena fana naga api di samping, Kin Mu akan berpikir dia telah masuk ke dalam naga sejati. Jika kelompok naga sudah seperti ini, lalu seperti apa nadinya naga-naga sejati? Kin Mu diam-diam heran. Ketika mereka terus turun dan menempuh jarak 10.000 mil, mereka bersentuhan dengan pembuluh darah naga bawah tanah ketiga. Kin Mu sedikit mengernyit. Mereka berjalan ke barat. Volcano County berada di pedalaman Eternal Peace Empire, wilayah tengah. Jika mereka menuju ke barat dan berjalan begitu jauh, mereka pasti sangat dekat dengan God Broken Mountain Range. Kin Mu tidak tahu apakah naga pemeliharaan Soverein Akrab dengan geografi perdamaian abadi dan reruntuhan besar, tetapi karena Heavenly Devil Chult awalnya berkecimpung dalam bisnis penyelundupan, mereka harus menyeberangi God Broken Mountain Range. Kin Mu juga telah melewatinya sebelumnya dan bisa menentukan itu tepat di atas mereka. Sementara itu, pembuluh darah naga ketiga masih membentang ke barat. Jika mereka terus menuju ke arah itu, mereka akan memasuki reruntuhan besar. Seharusnya masih malam hari di Great Ruins saat ini. Kin Mu menekan detak jantungnya. Apakah bawah tanah Great Ruins akan berbahaya di malam hari? Apakah kegelapan akan menyelimuti mereka juga? Dia tidak bisa memastikan. Namun, tidak ada yang salah tentang tetap dekat dengan Soverein pemeliharaan naga. Kemampuan dewa ini sangat kuat, dan bahkan jika kegelapan menyelimuti mereka, dia bisa melindungi hidup mereka. Mereka terus maju sampai nadi naga bawah tanah di depan mereka menjadi redup. Tempat itu semula terang-benderang oleh cahaya kuat dari magma, tetapi pada saat itu bahkan cahaya itu tampaknya dikonsumsi oleh kegelapan, hanya menyisakan cahaya lemah. Kin Mu memberi tendangan kilin naga, dan makhluk lambat itu sadar. Dia segera maju ke depan dan tidak berani menyimpang jauh dari naga pemeliharaan Soverein. Long Jiaonan melihat ini dan langsung mengerti apa artinya. Dia juga datang lebih dekat ke Soverein pemeliharaan naga dengan tergesa-gesa. Wanita ini sangat cerdik. Akan lebih baik bagi saya untuk menyingkirkannya sesegera mungkin untuk mencegah pertemuan dengan kegagalan yang tidak terduga. Kin Mu sedikit mengernyit. Mereka tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat patung dewa yang didirikan tegak di tengah-tengah sungai magma. Patung dewa itu memancarkan cahaya redup dan mengusir kegelapan di sekitarnya. Memang itu adalah kabut tua dari Great Ruins yang telah dipusingkan. Dragon Soverein mencibir dan terus berjalan ke depan. Jika aku tidak turun untuk memeriksa pembuluh darah naga dari kekaisaran perdamaian abadi, aku mungkin saja tertipu. Dia memegang auranya, tidak membiarkannya bocor saat dia berjalan dari patung batu. Sepertinya dia takut membangunkannya. Sungai magma ini mengalir untuk jarak yang jauh, dan setiap bagiannya akan memiliki patung batu yang menjaga pembuluh darah naga. Bisa dikatakan seberapa jauh mereka berjalan ketika mereka akhirnya menemukan pembuluh darah naga keempat. Itu bukan lagi milik perdamaian abadi, tetapi merupakan urat nadi dari reruntuhan besar. Saat memasuki pembuluh darah naga keempat, Kinmu menghitung dan menyadari bahwa mereka sudah melewati kota naga perbatasan dan desa Lansia penyandang cacat. Mereka semakin dekat dan dekat ke pedalaman Great Ruins. Kecepatan dua naga banjir di bawah kaki naga pemeliharaan Soverein sangat cepat. Mereka tak terhitung kali lebih cepat daripada pelahap gemuk yang merupakan kilin naga. Sebuah perjalanan yang memakan kilin naga selama belasan hari dilalui oleh dua naga banjir dalam satu atau dua hari. Ketika mereka sampai di pembuluh darah naga kelima, kegelapan sudah surut dan hari telah tiba. Ketika mereka mencapai vena naga ke enam, Kinmu yakin bahwa mereka berada di bawah tanah wilayah tengah Great Ruins. Kami dekat dengan nadi naga dari Tuan Naga Sejati. Semangat naga pemeliharaan Soverein sangat dibangunkan, dan dia tersenyum. Bagaimana dengan naga pemeliharaan kitab suci? Ini juga saatnya bagimu untuk mengembalikannya. Kinmu menyerahkan kitab suci pemeliharaan naga dengan hormat dan berkata, bakat saya kecil dan saya hanya mendapatkan sedikit pemahaman. Masih ada beberapa tempat yang saya tidak mengerti. Kamu jujur dan tulus, kurang niat licik, dan tidak cukup pintar, ada beberapa tempat yang lebih sulit untuk dipahami, kata Dragon Rearing Soverein. Selama kamu melayani naga dengan baik, aku perlahan akan menjelaskan kitab suci pemeliharaan naga ini kepadamu. Kinmu sangat gembira. Long Jiaonan melihat ekspresi di wajahnya dan ingin menerkamnya dan mencekiknya sampai mati sehingga dia bisa mempertahankan senyum jujur di wajahnya bahkan dalam kematiannya. Kita berada di jalur naga utama. Semangat naga pemeliharaan Soverein bangkit dan dia tersenyum. Aku akan mengambilnya dari kabut tua ini dan merusak rencana besar mereka yang telah berlangsung selama 10 ribu tahun dalam satu hari. Tunggu sebentar, ini. Dia mengungkapkan tatapan bingung saat dia berjalan keluar dari nadi naga ke-6. Saat dia melihat sekeliling, kebingungan di wajahnya semakin kuat. Bab 368, Bencana Segera Kinmu dan Long Jiaonan berjalan maju. Apa yang menghubungkan vena naga ke-6 dan vena naga utama sebenarnya adalah sebuah gerbang besar. Di kedua sisinya, ada banyak relief berbentuk naga. Mereka tampak hidup dan seperti manusia, menarik dan menarik, seperti naga sejati. Tidak hanya mereka dalam segala bentuk dan menunjukkan keturunan yang berbeda, mereka juga tidak kalah dengan potret seratus naga. Harta biara grid tunder celap hanya memiliki seratus jenis naga surgawi, tetapi ada sebanyak seribu jenis di sini. Relief berbentuk naga dengan berbagai ukuran mengelilingi naga besar yang melilit dan mengangkat kepalanya ke atas, menatap lurus ke arah orang-orang di luar tembok. Beberapa naga menari di udara, beberapa merangkak di tanah, dan ada beberapa yang tergeletak di lantai berhibernasi. Ada juga beberapa relief berbentuk naga yang menatap tanah seolah-olah ada sesuatu yang menarik di bawah ini. Ada juga naga besar yang melihat naga kecil yang bermain-main, beberapa di antaranya bahkan telah naik ke kumis naga besar itu. Mereka menggantung dan bermain-main dalam semua jenis pose. Naga besar itu diukir menjadi tangguh dan menakutkan. Itu memiliki udara naga surgawi namun juga memiliki sisi liar dan buas untuk itu. Tatapannya menatap langsung pada orang-orang yang datang ke tempat itu, membuat sulit bagi siapapun untuk melihat kembali padanya. Naga besar ini adalah raja naga sejati. Jika saya bisa memahaminya, pemahaman saya untuk tunder celap Eidstrikus mungkin hanya mencapai titik ekstrim mereka, dan saya bahkan mungkin bisa menciptakan seni surgawi baru. Hati kinmu sangat tersentuh. Oult ma pandai memahat, Tuli pandai melukis, dan mute pandai memukul, jadi mereka telah mengajarkan banyak hal pada kinmu. Dia bisa mengagumi keindahan relief ribuan naga, tetapi dia bisa melihat lebih dari itu. Relief gerbang dan yang lainnya telah dipahat dengan kapak. Kinmu hampir bisa melihat dewa memegang kapak besar dan menggerakkan kerangka yang berat seolah-olah seringan angin. Alat yang berat menjadi sikat terbaik, baik yang kasar maupun yang liar, membiarkan dewa mencoret-coret dengan bebas dan sengaja. Ini menghasilkan seperangkat keterampilan kapak yang mengguncang dunia yang bisa digunakan dewa untuk isi hatinya. Aneh, aneh. Suara naga pemeliharaan Soverein datang dari sisi lain gerbang, terdengar sangat cemas. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang tidak dia mengerti. Kinmu berjalan melewati gerbang tinggi dan sedikit terpana. Di bawah kakinya adalah sebuah jurang kosong, sementara di sekitarnya adalah magma tebal yang mengalir di keempat dinding sambil mengeluarkan gemuruh dunia yang gemetar. Mereka berada di lubang yang lurus dan melingkar. Itu sangat sempurna sehingga sepertinya telah diiris. Tapi tidak ada urat naga utama yang diharapkan oleh naga pemeliharaan Soverein. Dia mengangkat kuali emas dan terbang ke tengah jurang. Dia memeriksa raja naga sejati di dalam hartanya sambil melihat sekeliling pada saat yang sama, ekspresi bingung di wajahnya semakin kuat dan kuat. Itu tidak benar? Nadi naga dari naga yang sebenarnya seharusnya ada di sini, jadi mengapa itu hilang? Mungkinkah itu dipindahkan oleh seseorang? Atau sudah berubah menjadi naga sejati dan terbang. Pemeliharaan naga Soverein resah dan gelisah. Dia segera turun dengan kecepatan cepat, menuju bagian bawah lubang besar. Kinmu segera naik ke langit dan melompat ke punggung naga kilin. Fatih Dragon terbang ke bawah sambil menginjak awan keberuntungan. Long Jiao Nan juga terbang lalu turun ke bawah. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai ke dasar gua besar. Mereka berdua bergetar ketika mereka melihat sekeliling mereka dengan linglung. Mereka melihat lava mengalir di dinding-dinding gua, membasahi ruang bawah tanah emas yang cemerlang. Mereka berada di ruang yang sangat luas. Magma menuangkan dari atas dan menghantam tanah yang terbuat dari logam. Seluruh lingkungan padat dengan esensi emas hitam, sebagian di pilar dan beberapa di batu besar yang tampak sangat mewah. Tulisan-tulisan, rune, dan gambar aneh muncul di emas hitam, kadang-kadang bersinar dan kadang-kadang meredup saat terus mengalir. Kelompok itu bisa merasakan aura yang sangat menakutkan di sekitarnya, yang sangat kuat dan samar. Raungan naga yang brutal dan tangguh juga bisa terdengar. Aneh? Tulisan-tulisan dan rune ini agak akrab, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kinmu bingung. Dia pergi ke sebelah salah satu pilar esensi emas hitam dan memeriksanya secara rincin, tulisannya memang akrab. Tuan naga sejati memang tidak di sini, tidak di sini. Soverein pemeliharaan naga sudah kesal dan sedang memeriksa naga emas ketika dia tiba-tiba berteriak, hanya ada sarang naga. Siapa yang menggali raja naga yang sebenarnya? Tuan naga sejati telah digali. Kinmu tertegun. Dia melihat sarang naga bawah tanah yang besar. Itu sangat luas, dengan esensi emas hitam di mana-mana. Namun, dari pengaturan pilar, seharusnya ada naga besar yang bercokol di sana. Pusat sarang naga itu kosong, menghadirkan ruang berbentuk cincin. Tentu saja, daerah itu sangat besar, dengan keliling lebih dari selusin mil. Vena naga besar itu tampaknya belum selesai menyerapki naga untuk menjadi naga suci ketika digali dan dibawa pergi. Tuan naga sejati telah disempurnakan menjadi giyok naga. Soverein pemeliharaan naga berjalan di sekitar area, wajahnya menjadi hitam. Dia berkata dengan dingin, namun orang itu masih salah perhitungan. Dia tidak menyangka aku, penguasa pemeliharaan naga, datang ke sini, dan tidak meramalkan bahwa dia tidak bisa meninggalkan sarang naga raja naga sejati di belakang. Orang yang menjauhkan nadi naga dari Tuan naga sejati telah benar-benar menggantinya menjadi giyok naga. Kinmu berteriak keheranan di kepalanya. Siapapun yang memiliki kekuatan sihir yang hebat itu. Naga giyok adalah sejenis leontin batu giyok yang menggambarkan naga yang melingkar. Bentuknya seperti lingkaran, tapi ada celah. Dari bentuk sarang naga yang tertinggal, kepala dan ekor naga tidak terhubung, yang merupakan bentuk giyok naga. Namun, bahan di sarang naga adalah esensi emas hitam, sementara naga giyok terbuat dari batu giyok. Selain itu, batu giyok naga terbesar adalah ukuran telapak tangan. Bagaimana bisa seorang raja naga sejati yang panjangnya lebih dari belasan mil disempurnakan menjadi naga giyok yang seukuran telapak tangan? Kinmu segera melihat mengapa naga pemeliharaan Soverein mengatakan itu adalah giyok naga. Dewa melepaskan lapisan esensi emas hitam dari salah satu pilar emas hitam, mengungkapkan batu giyok di dalamnya. Kinmu mengangkat kepalanya dan memeriksanya secara rincin. Magma di sekitar mereka mengandung esensi emas hitam yang meleleh dan ketika membasuh sarang naga, itu menutupi batu giyok dan memberinya warna emas. Sarang naga yang disebutkan naga pemeliharaan Soverein dibuat semata-mata dari batu giyok halus. Vena naga dari sarang naga yang sebenarnya seharusnya dipelihara sampai selesai, menyerapki naga yang berasal dari reruntuhan besar dan kerajaan perdamaian abadi. Namun, seseorang telah menemukannya sebelum menjadi dewasa dan menjadi naga sejati. Mereka memurnikannya menjadi giyok naga dan membawanya pergi. Tidak heran kalau ada jurang yang sangat besar di tempat itu. Orang yang telah mengambil batu giyok naga harus menemukan pembuluh darah naga dari tuan naga sejati dan menggali tanah untuk menemukan sarang naga. Tubuh naga pemeliharaan Soverein bergetar, dan naga banjir api langsung mengintip dari pakaiannya. Ketika mereka mengguncang tubuh mereka, mereka berubah menjadi naga banjir besar dan memuntahkan api besar ke segala arah, melebur semua esensi emas hitam di sekitar mereka. Emas yang meleleh mengalir ke seluruh sarang naga terus-menerus, yang membuat kinmu menghela nafas. Setelah esensi emas hitam mengalir pergi, lebih banyak batu gunung giyok terungkap. Mereka memantulkan cahaya dari magma, dan lampu beraneka warna secara bertahap bersinar dari batu giyok seperti kristal yang kilaunya jauh lebih lembut daripada kristal. Orang yang mengambil tuan naga sejati pasti telah meninggalkan sarang naga untuk terus menyerap naga ki di sini. Ketika terakumulasi cukup besar, dia akan datang untuk mengambil sarang naga dan menggunakannya untuk memelihara tuan naga yang sebenarnya. Dengan cara ini, baik sarang naga maupun raja naga sejati bisa dilindungi. Naga pemeliharaan Soverein tertawa terus-menerus dan melihat sarang naga di bawah yang secara bertahap menunjukkan bentuknya. Dia berkata dengan arogan, namun, itu tidak berguna. Mereka tidak mengira saya akan selangkah lebih cepat daripada mereka mengambil sarang naga. Mereka mengambil raja naga yang sebenarnya untuk memperbaikinya menjadi giyok naga, tetapi saya akan mengendalikan naga itu sarang untuk menahan giyok naga. Setelah aku mengumpulkannya, aku akan bisa merasakan arah naga giyok. Begitu aku menemukannya, urat naga dari tuan naga sejati akan menjadi lengkap. Kinmu menyentuh dadanya, dan liontin giyok di dadanya menjadi panas, begitu banyak sehingga dia merasa tidak nyaman. Ada dua liontin batu giyok yang tergantum di lehernya. Satu telah diturunkan dari leluhurnya, liontin batu giyok dari desa Carefri, dan yang lainnya adalah cakram kaisar, yang dimasukkan kripal ke tangannya beberapa waktu lalu. Cakram kaisar saat ini mengeluarkan panas yang membuat Kinmu agak tidak nyaman. Tunggu sebentar. Kinmu berkedip dan meraih dadanya. Cakram kaisar yang diberikan kripal padanya tampaknya memiliki bentuk giyok naga. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras dua kali. Cakram kaisar adalah liontin batu giyok yang diukir dengan banyak tanda samar, tulisan, dan gambar yang bersinar dari waktu ke waktu. Legenda mengatakan bahwa cakram kaisar adalah dewa harta yang telah diberikan kepada keluarga Ling dan itu mewakili otoritas dan peran kaisar. Untuk mencuri item ini, kripal bahkan kehilangan kakinya karena imperial preceptor. Namun, setelah mendapatkan cakram kaisar, kripal telah mempelajarinya selama puluhan tahun dan masih tidak dapat menemukan sesuatu, sehingga ia berhenti memperhatikannya. Cakram kaisar tidak berguna baginya, jadi dia memasukkannya ke tangan pemuda itu. Kinmu telah merencanakan untuk mengembalikannya kepadanya setelah kembali ke desa, tetapi kripal tidak ingin mengambilnya kembali. Dia sudah memasang kembali kakinya, jadi dia tidak tertarik pada dis kaisar. Sejak itu, harta itu selalu berkeliaran di leher Kinmu, diikat bersama dengan liontinnya sendiri. Itu tidak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi Kinmu. Cakram kaisar memang memiliki beberapa tanda, tulisan, dan gambar yang mirip dengan tanda, tulisan, dan gambar di sekitar sarang naga. Mereka juga bersinar dan mengalir dari waktu ke waktu, membuatnya tidak dapat memahami mereka. Namun, cakram kaisar saya ini bukan giyok naga, hanya terlihat seperti satu. Tidak ada celah, mungkin tulisan dan gambar pada cakram kaisar mirip dengan yang ada di sarang naga hanya karena kebetulan. Kinmu menenangkan hatinya, berpikir untuk melihat bagaimana penguasa naga akan mengambil sarang naga. Namun, cakram kaisar di lehernya menjadi semakin panas. Su, itu menjadi tak tertahankan. Tiba-tiba, Kinmu merasakan sesuatu bergerak di dadanya, dan hati pemuda itu tidak bisa membantu menggedor waktu tambahan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Cakram kaisar telah terbelah dan menjadi giyok naga. Tidak hanya itu, Kinmu bahkan bisa merasakan giyok naga menjadi berlendir, seolah-olah itu telah menjadi makhluk hidup. Rasanya seperti naga kecil. Berdebar, berdebar, berdebar. Kinmu mendengar detak jantungnya yang keras yang tidak bisa ditekan. Tetesan keringat yang lebih besar terbentuk di dahinya dan kakinya juga menjadi sedikit mati rasa karena dia hampir tidak bisa bernapas. Dragon rearing Sovereign meliriknya dan bertanya ketika dia merasakan kegugupannya, apa yang salah denganmu, hal kecil. Kinmu menenangkan diri dan berkata, aku baru ingat bahwa aku belum memberi makan naga hari ini dan takut akan hukuman Dragon Sovereign, itu sebabnya aku merasa gelisah. Naga pandang Sovereign tersenyum dan berkata, jadi saya mengerti. Namun, tempat ini terlalu panas dan ada magma di mana-mana. Tidak ada tempat untuk berdiri, jadi jika Anda ingin memperbaiki pil untuk memberi makan naga, akan lebih baik jika Anda pergi mundur. Jangan terlalu takut padaku, aku mudah diajak bicara. Kinmu mengakui kata-katanya, tapi kakinya masih lembut. Dia berkata, dalam hal ini, murid akan naik untuk memperbaiki pil. Tubuh naga pemeliharaan Sovereign bergetar, dan seketika, banyak naga dari semua ukuran terbang keluar dari pakaiannya. Dia kemudian memberikan karung tautinya kepada pemuda itu dan berkata, biarkan pelayanmu mengikutimu untuk membantu. Latihlah dia dengan baik, jangan biarkan dia begitu liar sepanjang waktu. Kinmu segera bergegas kilin naga ke udara sementara kelompok naga banjir mengikuti di belakang mereka untuk menunggu makanan mereka. Long Jiaonan juga mengikuti. Ketika dia datang ke gerbang gua, Kinmu berkata, pembantu, kamu akan tinggal di sini, aku akan pergi ke sana untuk memperbaiki pil. Long Jiaonan mencibir dan berkata, naga Sovereign membuatku mengikutimu karena dia takut kau akan lari. Aku akan lari, aku akan lari. Hahaha, apa lelucon, wajah Kinmu hitam. Di bawah gua, naga pemeliharaan Sovereign mulai membaca mantra, mencoba untuk memperbaiki sarang naga besar untuk membawanya pergi. Aneh, sepertinya tuan naga yang sebenarnya cukup dekat di sini, ada reaksi dari sarang naga, naga pemeliharaan Sovereign berkata dengan takjub. Sepertinya tidak jauh, aneh, ayo kita ambil sarang naga dulu. Setelah aku selesai, aku akan tahu di mana raja naga yang sebenarnya. Bab 369, Pembalasan di Akhirat. Di depan gerbang yang memiliki rilif seribu naga, banyak naga banjir dari semua ukuran mengikuti di belakang Kinmu, menunggunya untuk memberi makan mereka. Long Jiaonan juga mengikuti di belakang dengan tatapannya yang berkedip. Berkali-kali, tatapannya akan jatuh pada tubuh naga banjir merah. Waktu itu, di antara naga yang naga pemelihara Sovereign telah membiarkan Kinmu memberi makan, naga banjir merah dari Dragon Reader Sek juga hadir. Naga banjir merah dari Raja Naga adalah entitas dari tingkat Master Kultus, dan itu sangat akrab dengan Long Jiaonan. Meskipun itu direbut oleh Sovereign pemeliharaan naga, selama Long Jiaonan meniup seruling diok, dia masih bisa mengendalikannya. Mata Kinmu diam, tapi otaknya bergerak dengan kecepatan cepat kilat saat dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika naga pemeliharaan Sovereign mengambil sarang naga besar itu, ia dan Cakram Kaisar mungkin hanya terbang untuk berjongkok di sana dengan patuh pada aktifasi sarang. Lalu bagaimana dia menjelaskan asal-usul Leontinnya? Terkoyak-koyak dan dimakan naga adalah akhir yang bisa diterima, tetapi bagaimana jika dia tidak mati? Jika dia melarikan diri saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari semua naga banjir yang mengikuti di belakangnya. Selain itu, Long Jiaonan juga ada, jadi jika dia mencoba lari, dia pasti akan dibunuh oleh wanita itu. Pembantu, ambil jamu untuk memperbaiki pil. Kinmu melempar karotauti ke Long Jiaonan, wajahnya berkedip-kedip antara gelap dan cerah. Meskipun dia sedikit lebih jauh dari sarang naga, Cakram Kaisar di lehernya masih menggeliat seolah akan hidup kembali. Ada koneksi yang tak terlukiskan antara itu dan sarangnya. Di atas semua itu, Cakram Kaisar menjadi semakin panas seolah-olah itu akan berubah menjadi naga untuk terbang kembali ke sarang. Long Jiaonan menahan amarahnya dan membuka karung tauti untuk memisahkan ramuan roh. Kinmu mengambil manik naga dan memegangnya di tangannya untuk menyerap energinya. Seketika, energi yang mengerikan menyapu seluruh tubuhnya dan membanjiri anggota tubuhnya, menyebabkan kekuatannya naik secara drastis. Apapun yang terjadi, aku harus pergi. Kalau tidak, setelah penguasa pemeliharaan naga mengambil sarang naga, aku tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Kinmu mengulurkan tangannya, dan jejak magma yang mengalir terbang dari sungai di dekatnya, datang ke sisinya. Karena kamu ingin aku memberi makan naga, aku akan memberi makan. Saya tidak hanya akan memberi mereka makan, saya bahkan akan menculik mereka. Saya tidak bisa lari dari naga pemeliharaan Soverein sendiri, tetapi jika saya naik naga, siapa tahu. Ki vitalnya berubah menjadi black tortoise vital ki, dan suhu magma turun, namun, itu tidak membeku. Banyak logam mengkilap jatuh dari jejak magma dan berdenting di lantai. Apa yang telah membeku di magma adalah esensi emas hitam. Itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk menjadi cair daripada magma. Dengan menggunakan metode ini, Kinmu dapat mengekstraksi esensi emas hitam dengan cepat. Kemurniannya juga sangat tinggi. Segera, ia berhasil mengumpulkan cukup esensi emas hitam untuk menempa seruling emas. Sementara itu, Long Jiaonan masih memisahkan ramuan roh. Dia belum selesai. Kinmu menempatkan seruling emas di mulutnya dan menggunakan rahasia pengendalian naga yang dibicarakan dalam Kitab Suci Pemeliharaan Naga. Begitu ia mengumpulkan kivitalnya untuk meniup seruling emas, beberapa nada meninggalkannya. Itu adalah pertama kalinya dia mengolah rahasia pengendalian naga, jadi melodi serulingnya agak canggung. Namun, setelah menguji nada beberapa kali, Kinmu menjadi lebih terampil. Naga banjir yang memiliki kultivasi yang lebih rendah terbang ke sana kemari sesuai dengan suara serulingnya, sepertinya menikmatinya. Kinmu berjalan ke depan, dan beberapa naga banjir bergerak bersama musiknya. Perlahan-lahan, dia bisa merasakan kesadaran besar dari tujuh naga banjir yang terhubung dengannya melalui melodi seruling. Ledakan. Pikirannya meledak, dan dia merasakan kesadaran dan pikirannya terhubung bersama dengan kesadaran tujuh naga banjir yang seluas laut. Sudut mata Longjiaonan berkedut, dan dia segera berhenti memisahkan herbal. Dengan matanya yang berkedip-kedip, dia mengeluarkan seruling gioknya dan juga mulai memainkannya. Dia mencoba memperjuangkan kontrol naga-naga banjir itu. Pembantu, mencari kematian. Kinmu sangat marah dan tiba-tiba melepaskan seruling emas. Dia menggunakan kivitalnya untuk memainkan melodi dengan seruling sementara dia sendiri mengirim pukulan ke arah Longjiaonan. Dia benar-benar marah. Wanita itu terus membuat masalah baginya. Jika dia tidak membunuhnya, akan sulit baginya untuk pergi. Aku juga sudah cukup lama mentolerirmu. Longjiaonan tidak bisa menahan kemarahannya ketika dia mendengar kata maid. Dia juga melepaskan seruling gioknya untuk membiarkan kivitalnya meledakannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghadapi kepala kinmu juga. Wanita ini tidak sebodoh itu. Dia jelas tahu bahwa naga pemeliharaan Soverein memberi saya manik naga yang lebih baik lagi namun dia masih berani menghadapiku. Pasti ada yang salah. Kinmu segera menggunakan kekuatan, dan pada saat kedua telapak tangan mereka bertabrakan, naga banjir merah datang meluncur ke arah kinmu. Itu tidak lain adalah naga banjir api dari Dragon Reader Sek. Setelah naga pemeliharaan Soverein mencoba mengambil sarang naga, semua perhatiannya ditempatkan di sana. Ini menyebabkan kendali yang dia miliki pada naga yang diangkat melemah, dan Long Jiaonan bisa langsung terhubung dengan naga banjir merah, memerintahkannya untuk menyerang. Kinmu telah memperkirakan bahaya, jadi dia segera bergerak mundur. Naga banjir berwarna hijau langsung mengacungkan cakarnya untuk bertabrakan dengan naga banjir merah. Gelombang udara yang mengerikan di pembuluh darah naga meledak, membuat kinmu dan Long Jiaonan terbang. Kinmu mendarat di sungai magma yang panas. Itu langsung bergemuruh, dan dua naga banjir api bangkit dan membawanya. Long Jiaonan ditabrak tembok oleh ledakan itu, dan musik serulingnya segera mengendalikan naga banjir lainnya. Api-apinya semakin terang dan terang, berkobar di tenggorokannya. Ketika membuka mulutnya, seberkas api li yang melonjak ditembakkan, bergegas menuju kinmu seperti naga api. Itu adalah jenis api yang bisa mencium segalanya dan bahkan menguapkan magma. Seruling kinmu segera mengendalikan naga banjir air untuk menerkam kepala naga banjir api. Hewan peliharaannya memuntahkan air kan yang menekan api li, dan kedua naga banjir itu langsung saling berselisih dalam perkelahian. Kinmu menyatukan jari-jarinya untuk maju, dan care friswot keluar dari sarungnya untuk menembus lapisan api, pergi untuk jantung alis Long Jiaonan dalam sekejap. Long Jiaonan heran, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya memiringkan kepalanya ke samping. Care friswot menyapu wajahnya dan menusuk sisik naga di belakangnya. Sangat dekat. Bahkan sebelum dia bisa mengambil napas, ribuan lampu pedang melewati api. Tepat pada saat itu, naga banjir merah tiba-tiba melingkarkan tubuhnya di sekelilingnya untuk melindunginya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berdenting melawan sisik naga saat pedang terbang Kinmu semua diblokir oleh naga banjir dari tingkat master kultus. Di nadi naga, naga banjir tenggelam dengan panik, dan mereka semua mengeluarkan raungan naga yang dalam. Gemah itu hampir meledak gendang telinga Kinmu dan Long Jiaonan. Kivital Kinmu meniup ke arah seruling emas saat ia mencoba untuk mengendalikan lebih banyak naga banjir. Long Jiaonan juga segera membangkitkan kivitalnya untuk bertarung dengannya. Naga banjir dikendalikan oleh suara seruling mereka, dan kesadaran mereka terhubung dengan mereka, membuat mereka bertarung satu sama lain. Budidaya naga banjir setara dengan para ahli yang dekat tingkat dewa, dan masing-masing dari mereka tidak ada tandingannya. Mereka menggunakan beberapa seni surgawi dan sebagian besar berbenturan dengan tubuh jasmani mereka. Baru saat itulah Kinmu melihat betapa mengerikannya tubuh jasmani dari ras naga. Ketika mereka bergerak, ribuan otot dimobilisasi, dan ketika tendon mereka meregang dengan kencang dan menjadi longgar setelahnya, mereka mengeluarkan poni keras yang seperti guntur dari langit yang cerah. Ini adalah kekuatan yang bisa menggeser gunung dan mengisi lautan, dan itu ada di dalam tubuh naga. Kekuatan ledakan mereka melampaui kekuatan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu belum semuanya. Jika naga banjir mengeksekusi seni surgawi mereka dan meledak dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka bahkan akan lebih menakutkan. Namun, Kinmu dan Long Jiaonan sama-sama sadar diri. Mereka berdua hampir mati di pembuluh darah naga ketika kedua naga banjir memuntahkan api dan air, jadi yang terbaik adalah tidak membiarkan mereka mengeksekusi seni surgawi mereka dan hanya bertarung dengan tubuh jasmani mereka. Meskipun budidaya mereka berbeda, dengan Long Jiaonan berada di alam bintang tujuh yang jauh melampaui Kinmu di alam enam arah, Kinmu tidak kalah dengan dia dalam hal kepadatan Kivital. Jumlah naga banjir yang bisa dikendalikan oleh seruling mereka adalah tiga. Lebih dari itu, dan Kivital mereka tidak akan cukup. Kesadaran mereka juga tidak akan mampu mengatasinya. Kinmu baru saja mulai menumbuhkan rahasia kontrol naga, tapi itu salah satu yang lengkap. Long Jiaonan telah mengembangkan teknik itu selama 30-40 tahun, tapi itu dari salinan yang tidak lengkap. Karena itu, kekuatan mereka dengan rahasia kontrol naga hampir identik. Namun, Long Jiaonan masih memiliki keunggulan. Naga banjir merah dari Raja Naga sudah akrab dengannya, jadi itu jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itu juga yang paling sengit dalam perkelahian, mendengarkan setiap kata-katanya. Kinmu, di sisi lain, baru saja membangun hubungannya dengan tiga naga banjir, jadi dia tidak bisa mengendalikan mereka seperti yang dia inginkan. Perbedaan kecil itu menentukan hasil pertarungan mereka. Long Jiaonan mengendalikan naga banjir merah untuk menggigit leher naga banjir kuning, menghancurkannya dengan keras ke dinding batu. Anggota badan naga banjir merah menyentuh lantai, dan dia merayap maju, melewati naga banjir lainnya yang berjuang untuk menerkam lurus ke arah Kinmu. Raskal, aku ingin membalas dendam untuk semua orang di Dragon Reader Sec. Long Jiaonan berteriak marah. Mata Kinmu menyala, dan dia bergerak mundur dengan cepat. Dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang menempel di dinding dan bergerak di sepanjang dinding pembuluh darah naga, menghindari naga banjir merah dengan melewati kepalanya. Sister Long, saya minta maaf. Suaranya datang dari dinding ketika dia dengan cepat mendekatinya. Terkejut, Long Jiaonan melihat bayangan besar muncul di belakangnya. Naga Kilin telah lama menunggu saat naga banjir merah akan meninggalkan sisinya. Ketika mulutnya terbuka, nyala api yang sesungguhnya memuntahkan. Long Jiaonan buru-buru berbalik dan meraih manik-manik naga untuk menyambut api Kilin. Ketika keduanya bersentuhan, manik meledak dengan lampu warna-warni dan memblokir api Kilin. Kemampuan naga Kilin sebanding dengan seorang ahli alam surgawi, dan api Kilinnya sangat kuat, membakar tangan yang digunakan Long Jiaonan untuk memegang manik-manik naga. Namun, Long Jiaonan sendiri aman dan sehat. Pada saat itu, bayangan di mana Kinmu telah berubah turun dari atas dan terwujud ketika ia meninju bagian belakang hati Long Jiaonan. Ledakan. Long Jiaonan terpesona dan menabrak dinding pembuluh darah naga, semua tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping. Jika ada kehidupan setelah kematian, temukan aku untuk membalas dendam. Kinmu menjentikkan jarinya, dan pedang carefree menusuk jantung alis Long Jiaonan. Dia telah meluncur turun dari dinding, tetapi pedang itu masih memakukannya. Swosh! Delapan ribu pedang tiba bersama dan mengisi dinding batu. Jari pedang Kinmu menunjuk ke belakang, dan pedang carefree kembali ke sarungnya. Pedang lainnya juga kembali ke karung tautinya, tetapi Long Jiaonan tidak lagi ditemukan di dinding batu. Hanya tumpukan daging cincang yang tertinggal. Dia tidak bisa melepaskan kulitnya untuk dilahirkan kembali. Kivital Kinmu memainkan suara seruling, dan naga banjir api bergegas Kinmu melompat satu punggungnya dan berteriak, Fatih Dragon. Naga Kilin segera melompat ke belakang naga dan mengibas-ngibaskan ekornya untuk menjilatnya. Baru saat itulah Kinmu melihatnya membawa karung tauti pemeliharaan naga di mulutnya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Kinmu memberikan pujian langka yang membuat hati naga Kilin berkembang dengan gembira. Suara seruling menjadi tergesa-gesa, dan naga banjir api segera berbalik arah, berlari kembali ke arah mereka datang. Dengan kecepatan naga banjir api ini, jika terus berlari dengan kecepatan penuh, itu mungkin bisa kehabisan reruntuhan besar dalam waktu kurang dari sehari dan mencapai kekaisaran perdamaian abadi. Kinmu sangat bersemangat, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, wajahnya menjadi hitam. Meskipun naga banjir api berlari sangat cepat, naga banjir lainnya mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Beberapa terbang, beberapa berlari, dan beberapa bahkan berenang. Mereka semua mengangkat kepala untuk menatapnya, menunggu dia memberi makan mereka. Aku hanya memberi makan kalian sekali, jangan terus mengikutiku. Kinmu memohon mereka, aku mohon, kalian bebas, pergi kemanapun kamu ingin pergi, jangan ikuti aku. Naga-naga banjir dengan berbagai warna masih terus mengikutinya dengan kepala terangkat untuk menatapnya, menunggu dia memberi makan mereka. Semua tingkah lakumu seperti Fatih Dragon. Kinmu terdiam karena marah. Dia hanya bisa mengambil karung tauti dari Dragon Rearing Soverein dan menyuling pil untuk memberi makan kumbang gelandangan itu. Bab 370, meninggalkan gunung dan berlari untuk hidupmu. Pil penyulingan untuk naga banjir berjalan-jalan di taman untuk Kinmu. Pil roh yang dimakan masing-masing jenis naga banjir berbeda dan dia harus memperbaiki banyak jenis naga itu. Namun, Kinmu masih berhasil memperbaiki pil semangat yang cukup untuk memberi makan kumbang gelandangan itu sampai mereka penuh. Dia berpikir bahwa naga banjir akan bubar setelah mereka penuh, tetapi mereka benar-benar terus mengikutinya. Niatnya adalah hanya mengendalikan satu naga untuk keluar sementara membiarkan yang lain berlarian. Dengan cara ini, naga pemeliharaan Soverein mungkin mengejar induknya yang bisa menunda dia untuk waktu yang singkat. Namun, naga banjir sudah mengaku Kinmu sebagai orang makan mereka, jadi mereka enggan berpisah dengannya. Dia menjadi gila tetapi tidak berdaya pada saat yang sama. Dragon Rearing Soverein hanya mencatat cara menaklukkan naga dan bukan cara mengusir mereka. Kinmu berkedip dan hanya bisa tunduk pada takdirnya. Naga banjir api di bawah kakinya mengikuti vena naga bawah tanah sambil berlari dengan kecepatan penuh. Itu dua kali, mungkin bahkan tiga kali lebih cepat bila dibandingkan dengan ketika mereka datang ke sana. Tidak dapat dipungkiri bahwa naga adalah makhluk hidup yang kuat bahkan jika itu hanya naga banjir. Tubuh jasmani mereka jauh lebih kuat daripada manusia, dan daya tahan mereka bahkan lebih mencengangkan. Setelah berlari sejauh 23.000 mil, masih belum ada penurunan kecepatannya. Naga benar-benar kuat, tentu saja, selain Fatih Dragon, pelahap itu adalah aib bagi naga. Kinmu berseru dengan kagum. Banteng hijaukan selir basan juga memiliki garis keturunan naga hijau dan daya tahannya juga sangat kuat. Dia pernah membawanya dan Ling Yuksiu keluar dari istana emas Roland ke ibu kota, dan itu benar-benar daya tahan yang menakjubkan. Kinmu melirik kilin naga bundar di sampingnya dan benar-benar yakin bahwa dia memalukan naga. Naga kilin akan mulai terengah-engah setelah berlari dengan sekuat tenaga selama 200-300 mil. Berlari santai sejauh 5000 mil akan benar-benar melelahkannya, yang akan membuatnya berbaring di tanah untuk mendengkur seperti babi mati. Menurut kecepatan ini, aku akan bisa kembali ke kedamaian abadi dalam waktu singkat. Kinmu penuh percaya diri. Jika dia kembali ke Eternal Peace Empire, dia bisa pergi ke ibu kota untuk mengaktifkan sunsot divine cannon atau menemukan blind, bacer, kepala desa, dan yang lainnya. Pada saat itu, tidak perlu baginya untuk takut akan penguasa pemeliharaan naga. Pada saat itu, suara naga pemeliharaan Soverein meledak di samping telinganya, hal kecil, di mana anda bergegas dengan naga saya yang diculik. Rambut Kinmu berdiri tegak, dan keringatnya mengalir turun seperti air terjun. Dia buru-buru berbalik untuk melihat, tetapi dia tidak melihat naga pemeliharaan Soverein. Dia mentransmisikan suaranya. Gusbam terbentuk di tubuh Kinmu. Mungkinkah pemeliharaan naga Soverein telah mengambil sarang naga? Bagaimana dia bisa mengambil sarang naga sebesar ini dengan begitu cepat? Memindahkan benda sebesar itu tidak sulit bagi dewa, tetapi sulit untuk memperbaikinya menjadi begitu kecil sehingga bisa disingkirkan dengan mudah. Kulit kepala Kinmu merangkak. Untuk memperbaiki sarang naga menjadi ukuran liontin batu giok dalam waktu singkat diperlukan budidaya yang tak tertandingi. Untuk seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam seperti dia, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil untuk dibayangkan. Naga pemeliharaan Soverein tidak diragukan lagi adalah dewa surga tinggi. Untuk mengambil sarang naga dalam waktu yang singkat diperlukan kekuatan sihir terpadat yang pernah dialami Kinmu. Dia pasti hanya mengambil sarang naga ketika dia menemukan bahwa aku melarikan diri dengan naga, jadi itu sebabnya dia mentransmisikan suaranya. Itu bukan karena dia sudah di belakangku, jadi aku masih memiliki kemungkinan untuk mencapai kedamaian abadi. Kinmu menenangkan dirinya. Kecepatan naga banjir api di bawah kakinya sudah mulai melambat. Binatang itu sudah berlari sejauh 20-30 ribu mil, jadi meskipun kecepatannya sedikit melambat, ia masih sangat mencengangkan dan daya tahannya bisa dikatakan tahan lama. Kinmu segera membuat keputusan, dan suara serulingnya berubah. Dia menyuruh naga banjir lain mendekat dan melompatinya. Naga kilin juga melompati punggung naga lainnya. Naga emas segera mengerahkan kekuatannya untuk berlari lebih cepat, dan kecepatan mereka ditingkatkan sekali lagi. Hehehe, hal kecil. Suara naga pemeliharaan Soverein terus bergerak. Dia menggunakan kekuatan sihir agar kata-katanya mencapai tempat yang sangat jauh. Kinmu pernah melihat jenis seni surgawi besar yang digunakan oleh kanselir Basan. Namun, kanselir Basan telah mentransmisikan suaranya dari seribu mil jauhnya, sementara dragon rearing Soverein mungkin bisa mengirimkannya bahkan lebih jauh dari 20-30 ribu mil. Kinmu bisa merasakan suaranya datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu jelas bahwa naga pemeliharaan Soverein mentransmisikannya sambil berlari. Di sela-sela hukumannya, dia sudah berada seribu mil lebih dekat. Aku tidak menyalahkanmu karena menculik nagaku, jadi aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik dan terus membiarkanmu menjadi bocah penggembalaku. Kamu seharusnya tahu bahwa aku sangat mengagumimu, itu sebabnya aku suka bakatmu. Tunggu sebentar, aneh. Suara naga pemeliharaan Soverein memiliki sedikit keheranan ketika dia berteriak. Aku bisa merasakan melalui sarang naga Tuan Naga Sejati yang bergerak cepat. Cakram Kaisar didadakinmu menjadi hangat, dan Giyok Naga mulai berbaring dan menggeliat terus-menerus. Tampaknya bisa merasakan sarang naga juga. Hehehe, hal kecil. Tuan Naga Sejati berlari ke arah yang sama denganmu, jadi tidak heran kau akan melarikan diri. Tuan Naga Sejati ada di tubuhmu. Suaranya senang dan geram. Jadi Raja Naga Sejati selalu berada tepat di bawah hidungku. Betapa beraninya kamu, untuk melompat-lompat di bawah hidungku begitu lama. Jika kamu bisa melarikan diri, bukankah reputasiku sebagai penguasa pemeliharaan naga akan dirusak olehmu? Di mana aku memantul, aku jelas sangat jujur di sisimu, kata Kinmu kesal. Tiba-tiba, peluit aneh terdengar. Itu tajam, menembus ruang dari 20 ribu mil jauhnya. Naga-naga dari semua ukuran yang berlari dengan Kinmu berhenti di langkah mereka, sedikit ragu-ragu. Naga banjir emas di bawah kaki Kinmu juga melambat. Ia membalikkan tubuhnya, berpikir untuk berlari kembali ke arah peluit. Kinmu segera mengeksekusi seruling emas dan menggunakannya untuk mengendalikan naga emas, tapi itu tidak bergerak sama sekali. Kinmu menggertakkan giginya dan melompat dari punggung naga. Dia mendarat di kilin naga dan berteriak, Fatih Dragon, pergi. Naga kilin segera bergegas maju, dan peluit tiba-tiba berubah. Naga kilin juga berhenti di langkahnya. Naga banjir lainnya mengelilinginya, dan sudah jelas bahwa naga pemeliharaan Soverein telah menggunakan peluitnya untuk mengendalikan mereka. Bahkan kilin naga diperintahkan berkeliling dan siap menyerang Kinmu. Naga-naga banjir mengelilinginya dengan sangat ketat hingga setetes air pun tidak bisa mengalir. Mereka semua mengangkat kepala untuk menatapnya, tetapi mereka tidak bergerak. Tiba-tiba, seekor naga banjir mengulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilat tubuh kaku Kinmu, telapak tangannya tepatnya. Siulan tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan dari suaranya, Kinmu bisa membayangkan bahwa Soverein pemeliharaan naga benar-benar marah. Dia mengeksekusi rahasia kontrol naga untuk mendesak naga banjir untuk memukuli Kinmu. Namun, tidak ada naga banjir yang meletakkan cakar padanya. Peluit dari Dragon Rearing Soverein menjadi lebih mendesak, tetapi naga banjir masih tidak mendengarkan perintahnya. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu, dan dia mencoba menggerakkan bahunya. Selusin naga banjir yang mengelilinginya menundukkan kepala mereka, dan kumis naga mereka bergoyang sedikit. Mazusa! Raungan naga aneh datang dari mulut naga banjir saat mereka menjadi patuh dan patuh. Kinmu sedikit terpana dan menunduk untuk melihatnya. Dia melihat bahwa cakram kaisar telah muncul dari bawah bajunya, dan itu tampak seperti seekor naga yang sangat baik yang telah mengeluarkan kepalanya dan bersandar di kerahnya. Cakram kaisar, raja naga sejati. Kinmu mencapai pencerahan. Budidaya pemeliharaan naga melampaui dia sejauh ini, dan pencapaiannya dalam rahasia kontrol naga juga jauh lebih tinggi. Namun, itu harus menjadi efek dari disk kaisar bahwa naga banjir tidak-tidak berada di bawah kendali pemeliharaan naga. Kinmu melompat ke belakang naga banjir dan berteriak, perkecil pembuluh darah naga ini untukku. Naga mengaum terdengar saat lebih dari selusin naga gemetar. Mereka berkembang secara drastis ketika mereka semua mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya. Dalam sekejap, semua jenis aura liar dan liar meledak. Lebih dari selusin naga banjir membuka mulut mereka, dan suara berdenyut menakutkan yang tak tertandingi meledak. Seketika, ada ledakan yang mengguncang dunia, dan sisik naga dan dinding batu pembuluh darah naga hancur. Dinding yang runtuh-runtuh, dan puing-puing menghalangi seluruh lorong. Lava kemudian akan terus naik lebih tinggi dan lebih tinggi sampai benar-benar membanjiri pembuluh darah naga. Segera, magma akan sepenuhnya mengisi lorong. Kinmu meneriakkan perintah, dan kelompok naga banjir segera pergi bersamanya untuk bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Di belakang mereka, lava terus mengalir. Bagian tengah nadi naga telah hancur, sehingga akan segera hancur secara keseluruhan. Pada waktunya, Kinmu berhasil bergegas keluar dari lorong dan memasuki pembuluh darah naga lain sebelum yang sebelumnya benar-benar hancur. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Vena naga yang hancur bisa memblokir penguasa naga untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Dia bergegas kelompok naga untuk bergerak maju melalui pembuluh darah naga, menuju mereka menuju ke Kaisaran Perdamaian Abadi melalui bawah tanah. Di Great White Mountain, banyak murid dari Great White Sword Sec menjaga gunung berapi erat. Mereka bahkan telah membawa harta warisan sekte yang formasi pedang kasus 100. Ada 100 kotak pedang, masing-masing panjangnya 20 meter, mengelilingi pintu masuk gunung berapi. Formasi pedang 100 kasus memiliki reputasi yang cukup tinggi di antara sekolah teknik pedang. Itu adalah harta yang berharga yang ditinggalkan oleh pendiri Great White Sword Sec. Sejak sekte ini didirikan, 100 kotak pedang dilebur setiap hari di gunung berapi, sehingga kekuatan mereka tumbuh semakin kuat. Itu seperti 100 tablet batu besar dan hitam yang berdiri tegak. Formasi pedang siap meledak kapan saja. Di puncak gunung, salju turun terus-menerus. Meskipun tempat itu adalah gunung berapi, masih sangat dingin. Hanya tempat di dekat mulut yang lebih hangat. Beberapa murid sekte pedang menggosok tangan mereka untuk merasa hangat sementara mereka menghembuskan uap putih dari lubang hidung mereka. Seorang murid perempuan bertanya, bagaimana guru pemujaan iblis surgawi, iblis tua itu, tahu bahwa ada harta yang tidak biasa di pegunungan sekte pedang putih besar kami. Kami tinggal di sini begitu lama, dan kami masih belum menemukan apapun, namun iblis tua itu tahu saat dia tiba. Bagaimana saya tahu, murid laki-laki di sampingnya bersandar pada sebuah kotak pedang besar untuk menghindari angin dingin dan menggelengkan kepalanya. Namun, orang-orang dari kultus setan surgawi semuanya sangat licik, jadi mereka pasti telah menemukan tentang harta karun di sekte pedang putih besar kami dan dengan demikian datang untuk mengambilnya. Tapi mereka terlalu meremehkan sekte pedang putih besar kami terlalu banyak, bahkan tidak menyapa kami sama sekali, benar-benar sombong. Seorang penatua dari sekte pedang berkata, bukankah jalan iblis selalu seperti itu? Orang macam apakah guru pemuja iblis surgawi saat ini? Dia membawa kaisar dan penguasa kekaisaran ke kuil dengan membunuh jalan masuk, lalu membunuh para putra mahkota di wajah kaisar, jadi apa lagi yang tidak berani dia lakukan? Namun, karena pemimpin sekte telah pergi ke ibu kota untuk mengajukan banding ke kaisaran, kita pasti akan menang. Harta itu akan menjadi milik sekte pedang putih besar kita. Tapi sekarang karena pemimpin sekte tidak ada, kita perlu mengikat dan menjaga tempat ini untuk mencegah iblis tua itu mengeluarkan harta dan melarikan diri. Banyak murid yang ditempatkan di pintu masuk gunung berapi tertawa. Meskipun harta karun di bawah, pasti akan ada banyak bahaya. Setan tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan harta itu, tidak berharap bahwa apapun yang dia temukan harus diserahkan kepada kita, sekte pedang putih besar. Tepat ketika mereka mengatakan itu, gunung berapi tiba-tiba bergemuruh, dan sesepuh sekte segera berteriak keras, semua murid, iblis tua akan keluar, mengeksekusi seratus kasus formasi pedang untuk menjebak devi tua itu. Ruor. Naga mengaum datang dari gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Lava menyembur keluar dari mulutnya dan menembak langsung ke langit. Sebelum semua orang di sekte pedang putih hebat bisa mengeksekusi formasi pedang, mereka melihat seluruh puncak meledak dari dampak. Kotak pedang yang seperti tablet batu hitam terbang ke segala arah. Semua orang tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menonton lava yang keluar dari gunung berapi saat kinmu mengeluarkan selusin naga banjir. Murid sekte pedang putih besar, cepat-cepat meninggalkan gunung dan lari untuk hidupmu. Suara kinmu datang dari atas. Yang besar akan datang. Yang besar apa? Semua orang di sekte pedang sangat marah. Getaran yang bahkan lebih dahsyat datang dari kedalaman gunung berapi, dan gunung putih besar mengeluarkan suara membelah keras saat retakan besar menyebar ke seluruh tubuhnya. Lava mulai mengalir keluar dari retakan. Terima kasih telah menonton!